UMG Season 225, Peluang Kecil Untuk Bertahan Hidup Ye Yuan tidak menindak lanjuti, otaknya berputar dengan cepat. Sepertinya dia masih meremehkan tekad dua pembangkit tenaga listrik Rilem Deva ini terhadap busur pembunuh dewa tanpa batas. Daya pikat artefak dao terlalu hebat. Manusia mati mengejar kekayaan, burung mati mengejar makanan. Untuk mendapatkan busur pembunuh dewa tanpa batas, Riverwood bahkan hampir membuang nyawanya. Dan kedua alam Deva ini jelas tidak akan menyerah begitu saja. Sui Yuan dan Lone Soul pasti menemukan ahli pelacakan. Selanjutnya, ahli pelacakan ini sangat mahir dalam formasi aray. Untuk bisa diundang oleh mereka, itu juga harus menjadi pembangkit tenaga listrik Deva Rilem. Ye Yuan menganalisis. Sui Yuan dan Lone Soul, dua pembangkit tenaga listrik Deva Rilem yang hebat, reputasi mereka sangat gemilang. Tidak mungkin bagi Riverwood untuk tidak mengenal mereka. Ye Yuan juga mengetahui nama kedua orang ini dari mulutnya. Wajah Riverwood berubah dan dia berkata dengan ekspresi putus asa, maka itu pasti mata surgawi Kaisar Surgawi. Mata surgawinya mampu melihat semua yang tidak nyata. Dia bahkan bisa melakukan time recall. Teman kecil Ye, tinggalkan aku dan melarikan diri untuk hidupmu sendiri. Ye Yuan tidak bisa menahan tawa dan berkata, sudah terlambat. Bahkan jika Anda menyerahkan busur pembunuh dewa tanpa batas kepada mereka, apakah mereka akan membiarkan saya pergi? Saya awalnya berpikir bahwa saya melakukannya dengan sempurna. Saya tidak berharap bahwa masih ada kemampuan surgawi seperti mata surgawi Kaisar Surgawi. Sepertinya akulah yang meremehkan pembangkit tenaga listrik Deva Rilem. Riverwood menghela nafas, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan itu benar. Ye Yuan sudah terlibat di perairan berlumpur. Sangat sulit untuk keluar. Bahkan jika dia menyerahkan busur pembunuh dewa tanpa batas, beberapa pembangkit tenaga listrik Deva Rilem ini benar-benar tidak akan membiarkan Ye Yuan pergi. Adapun dia, dia saat ini hanyalah seorang lumpuh. Teman kecil Ye, akulah yang menyeretmu ke bawah. Riverwood berkata sambil menghela nafas. Bahkan jika dia adalah monster tua yang telah hidup tanpa tahu berapa tahun, dia juga merasa berterima kasih kepada Ye Yuan. Jika itu orang lain, mereka akan lama membunuh dan merampas harta karun itu. Tidak hanya Ye Yuan tidak mengambil busur pembunuh dewa tanpa batas, dia bahkan merawat luka-lukanya. Dia beralih dari kewaspadaan awal ke air mata syukur saat ini. Sayangnya. Riverwood Senior, apakah Anda tahu tempat apa yang memiliki batasan sangat kuat yang bahkan sangat ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik Deva Rilem? Ye Yuan tiba-tiba bertanya. Pembatasan. Riverwood tercengang. Betul sekali. Ini satu-satunya jalan keluar kita. Ye Yuan berkata dengan suara serius. Melarikan diri di sepanjang jalan, Ye Yuan berlari melalui semua kartu trufnya. Hanya di jalur formasi susunan dia memiliki kesempatan hidup. Ketiga orang ini adalah pembangkit tenaga listrik Deva Rilem, kekuatan mereka secara signifikan lebih kuat daripada Nine Origen. Bahkan jika dia membawa mereka ke dunia kekacauan, Ye Yuan juga tidak mungkin memiliki peluang untuk menang. Adapun time freeze apapun, dengan kekuatannya saat ini, itu akan menyebabkan gangguan yang dapat diabaikan ke pembangkit tenaga listrik Deva Rilem. Satu-satunya jalan yang tersisa adalah formasi susunan Dao. Riverwood adalah monster tua yang telah hidup selama satu triliun tahun, Pemahamannya tentang Heaven Spunwell pasti jauh lebih banyak daripada dia, itulah mengapa ada pertanyaan ini. Riverwood memiliki ekspresi aneh saat dia berkata, Pembatasan yang membuat pembangkit tenaga listrik Rilem Deva takut, itu akan menjadi tempat yang lebih berbahaya bagi kita. Ye Yuan berkata dengan suara serius, apakah kamu ingin mati atau hidup? Riverwood berkata, tentu saja saya ingin hidup. Ye Yuan berkata, ingin hidup maka berhentilah bicara omong kosong. Apakah ada tempat seperti itu atau tidak? Riverwood berkata, jika berbicara tentang pembatasan yang kuat, tempat yang bahkan membuat alam Deva takut, maka hanya ada. Delapan Gunung Void Ye Yuan jelas belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, berkata, Delapan Gunung Void. Riverwood berkata, Delapan Pegunungan Void adalah persimpangan antara alam tengah dan alam barat, batas dua dunia, membentang terus-menerus sejauh 1 triliun mil. Dan di puncak utamanya, Eight Void Mountain, ada batasan kuat di mana-mana. Legenda mengatakan bahwa pembatasan Delapan Gunung Void didirikan oleh kekuatan besar kuno dalam semalam dan pernah memusnahkan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Pembatasan di sana membentang sejauh 80 juta mil, sangat besar. Tapi memang ada banyak peluang keberuntungan besar di sana. Cukup banyak orang yang berani mengambil risiko untuk pergi ke sana dan mencari peluang keberuntungan. Bahkan tidak ada kekurangan pembangkit tenaga listrik Devarilem. Dan banyak pembangkit tenaga listrik Devarilem mati di sana. Petik 2. Ketika Ye Yuan mendengar, dia juga sangat terkejut di dalam hatinya. Semalam, pembatasan besar yang membentang 80 juta mil dibentuk. Itu tidak terbayangkan. Betapa kuatnya seorang Master Formation Dao untuk dapat mengaturnya. Kekuatan formasi Dao Ye Yuan saat ini benar-benar kelas Grandmaster yang hebat. Tetapi bahkan membuatnya mengatur 8000 mil pembatasan dalam semalam, dia akan merasa sangat sulit untuk melakukannya. Ini adalah perbedaan level. Tatapan Ye Yuan berubah menjadi niat dan dia berkata, Oke, pergi ke sana. Anda memimpin jalan. Petik 2. Daerah Hantu Sinra berada di wilayah Barat Daya. Mereka hanya harus terus terbang ke arah timur laut dan mereka akan dapat mencapai Gunung Delapan Void. Kedua belah pihak, satu pihak mengejar dan yang lainnya melarikan diri. Kecepatan mereka sangat cepat hingga ekstrim. Namun, jarak kedua belah pihak secara bertahap menyusut. Hanya dalam waktu setengah hari, itu menyusut dari 1 juta mil awal menjadi hanya 500 ribu mil saat ini. Pada tingkat ini, hanya dalam waktu setengah hari, tiga pembangkit tenaga listrik Deva Rilem akan dapat mengejar ketinggalan. Kaka, lari. Deva ini ingin melihat seberapa jauh kamu bisa berlari. Di belakang terdengar tawa sombong Sui Yuan. Dengan kekuatan alam Deva, mengirimkan suara mereka dengan esensi surgawi, tidak sulit untuk mengirimkannya selama beberapa ratus ribu mil. Mata surgawi masih baik-baik saja, tetapi dua orang Sui Yuan dan Lonesoul memiliki perut yang penuh dengan kemarahan yang terpendam. Mereka berdua berjuang untuk busur pembunuh dewa tanpa batas sampai langit dan bumi meredup. Tapi siapa yang tahu bahwa Snippe dan Klam terkunci dalam perkelahian, itu hanya untuk keuntungan nelayan. Pada akhirnya, itu benar-benar direnggut oleh seorang Riverwood yang tidak menginginkan nyawanya. Namun, saat mereka hendak menangkap Riverwood, Ye Yuan menyelamatkan Riverwood. Kedua orang itu tidak memiliki solusi apapun, jadi mereka menghabiskan banyak uang untuk meminta mata surgawi kaisar surgawi untuk mengambil tindakan. Dengan pergantian peristiwa yang tidak terduga, akhirnya mereka menemukan pelakunya sekarang, kemarahan dua orang itu bisa dibayangkan. Mereka berdua ingin mencabik-cabik Ye Yuan sekarang. Ye Yuan tidak terpengaruh sama sekali, masih meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Tapi Riverwood mengerutkan kening dan berkata, tidak mungkin. Kita tidak bisa bertahan sampai Eight Void Mountain seperti ini. Ye Yuan berkata, apakah ada tempat di depan dengan ruang yang tidak beraturan? Mata Riverwood berbinar dan dia berkata, ada. Pergi ke utara. Dengan kecepatanmu, kamu akan mencapainya paling lama setengah hari. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, segera berbelok dan menuju ke utara. Riverwood diam-diam terkejut, dia menemukan bahwa pikiran Ye Yuan terlalu tabah. Di bawah tekanan yang begitu besar, dia masih bisa mempertahankan ketenangan seperti itu. Itu tidak seperti yang seharusnya dimiliki seorang pemuda. Dia telah hidup selama satu triliun tahun dan juga merasa bahwa dia tidak sekeren Ye Yuan. Saat ini, kedua belah pihak berada di jalan yang datar, tidak ada sedikitpun riak di ruang angkasa. Dengan cara ini, bahkan jika Ye Yuan mendesak kecepatannya hingga batasnya, dia masih tidak akan bisa melepaskan ketiga orang itu. Tapi pergi ke ruang yang tidak teratur, hukum spasial Ye Yuan akan mampu melepaskan efek terbesarnya. Di ruang yang tidak teratur, meskipun kecepatan Ye Yuan akan terpengaruh juga, dampak pada ketiga orang itu akan lebih besar. Dengan cara ini, keuntungan dari hukum spasial Ye Yuan akan diperbesar, mengguncang tiga orang dari sana. Awalnya, ide ini seharusnya dipikirkan olehnya, lelaki tua ini. Tapi dia sudah lama kehilangan ketenangannya. Di lingkungan di mana orang tidak bisa melihat harapan sama sekali, orang yang mampu tetap tenang benar-benar sangat sedikit. Tapi Ye Yuan tidak terpengaruh sedikitpun. Mulai dari menemukan ketiga orang ini, pikiran Ye Yuan tidak memiliki sedikit fluktuasi, tenang sampai dia seperti mesin sedingin es. Bagaimana bisa anak ini mencapainya? Bab 2252, maju secara bertahap dan memantapkan diri di setiap langkah. Di atas kekosongan, beberapa sosok melintas. Dalam waktu setengah hari yang singkat, jarak kedua belah pihak sudah menyusut sampai hanya ada beberapa puluh ribu mil di antara mereka. Jarak ini sudah hampir tidak cukup untuk membiarkan pembangkit tenaga listrik Deva Realm menyerang. Hanya saja teknik gerakan Ye Yuan terlalu cepat. Sangat sulit bagi mereka untuk mengunci Ye Yuan. Setelah menyerang, mereka pasti akan tertunda untuk sementara waktu, yang akan membuat Ye Yuan lolos. Apalagi, dua orang Sui Yuan dan Lone Sol sama-sama diam-diam berselisih, tidak mau makan rugi. Demi kehati-hatian, Sui Yuan tiga orang tidak melepaskan serangan. Bocah, kamu tidak bisa melarikan diri. Berhenti sekarang dan serahkan busur pembunuh dewa tanpa batas. Kaisar ini bisa menyelamatkanmu dari kematian. Lone Sol berkata dengan suara yang jelas. Wah, kamu memiliki bakat luar biasa. Selama kamu menyerahkan busur pembunuh dewa tanpa batas, dewa ini tidak hanya tidak akan membunuhmu, aku bahkan akan menerimamu sebagai murid. Sui Yuan tidak mau menunjukkan kelemahan dan juga berteriak. Kedua orang ini melihat bahwa Ye Yuan masih muda dan mendorongnya dengan kata-kata dari waktu ke waktu. Tapi Ye Yuan benar-benar mengabaikan mereka. Di sampingnya, mata surgawi tersenyum dingin dan tidak berbicara, diam-diam mengutup keduanya karena bodoh. Dia telah lama mendeteksi bahwa Ye Yuan adalah seorang pemuda dengan kapasitas mental yang sangat kuat dan sama sekali bukan orang biasa. Dari dia bersembunyi dari mata dan telinga dua orang, lalu pergi, lalu mengatur batasan, serta teknik simpul spasial, ini semua bukan yang bisa dipikirkan oleh rata-rata pemuda. Pemuda ini tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi pikirannya juga bahkan sangat teliti. Itu hanya lelucon bagi kedua orang ini untuk ingin menggunakan kata-kata untuk mengganggu Ye Yuan. Namun, dia juga tidak mengeksposnya. Bagaimanapun, Ye Yuan sudah menjadi kura-kura di dalam toples. Benar saja, tak lama kemudian, suara Ye Yuan datang dari depan. Apakah kedua kepalamu ditendang oleh keledai? Game bodoh seperti itu, lebih baik jangan mainkan di depan tuan muda ini. Jika Anda memiliki kemampuan, kejar. Petik 2. Saat kedua orang itu mendengar, wajah mereka berubah menjadi hijau. Anak ini terlalu sombong. Berat, setelah deva ini menangkapmu, aku pasti akan membiarkanmu merasakan perasaan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Kata Sui Yuan dengan marah. Jarak kedua belah pihak semakin dekat dan dekat. Lebih dari 70 ribu mil. 60 ribu mil. 20 ribu mil. 10 ribu mil. Pada jarak ini, keduanya sudah memiliki jaminan yang cukup untuk dapat melukai Ye Yuan secara serius. Berat, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Lone Soul berkata dengan senyum dingin. Selesai berbicara, kedua orang itu hampir membuat gerakan mereka pada saat yang bersamaan. Gelombang yang mengerikan berdesir di atas kehampaan. Tetapi tepat pada saat ini, wajah kedua orang itu berubah. Tiba-tiba, Ye Yuan menghilang. Ekspresi mata surgawi berubah liar dan dia berkata, Anak baik, benar-benar licik. Daerah ini merupakan ruang yang tidak beraturan. Di tempat ini, hukum spasialnya mampu melepaskan efek terbesarnya. Tidak heran dia tiba-tiba membuat jalan memutar ke utara. Ternyata ini menunggu kita di sini. Baru saat itulah Sui Yuan bereaksi. Ekspresinya sangat muram, dan dia berkata dengan suara serius, bocah sialan, terlalu hina. Lone Soul berkata dengan suara dingin, Setelah menangkap bocah ini, Deva ini pasti akan merebusnya dengan baik. Seekor bebek yang masuk ke mulutnya telah terbang menjauh, kemarahan mereka berdua bisa dibayangkan. Dengan penangguhan ini, jarak yang akhirnya berhasil menyusut ditarik terpisah dari Ye Yuan sekali lagi. Pada titik ini, mereka tidak memiliki cara lain juga, dan hanya bisa menguatkan kulit kepala dan mengejar mereka. Namun saat memasuki ruang yang tidak teratur, kecepatan mereka tiba-tiba turun, dan mereka tidak lagi menempuh jarak 10.000 mil dalam sekejap seperti sebelumnya lagi. Bagi mereka, itu seperti berkendara di jalan datar, lalu tiba-tiba berbelok ke lereng gunung dengan gundukan tidak beraturan. Ruang tidak beraturan itu seperti labirin. Sangat mudah bagi orang yang tidak tahu hukum tata ruang untuk tersesat di dalam. Bahkan jika mereka adalah pembangkit tenaga listrik Deva Rilem, persepsi mereka tentang hukum tata ruang masih sangat kabur. Kecepatan kemajuan mereka saat ini bahkan tidak sebagus kecepatan kemajuan Empyrean secara normal. Semakin mereka tidak bisa mengejar Yeyuan, semakin cemas mereka. Semakin cemas, semakin lambat kecepatannya. Pada akhirnya, jarak kedua belah pihak semakin menjauh. Sial! Dari mana asal pang ini muncul? Bagaimana dia bisa begitu licik? Kata Suiyuan dengan kemarahan yang meledak-ledak. Lonesoul tersenyum dingin dan berkata, Bukankah itu masih karena kamu terlalu bodoh? Suiyuan sangat marah ketika dia mendengar itu dan berkata, Aku bodoh. Hehehe, mengatakannya seperti kamu sangat pintar. Bahkan jika kamu tahu dia berlari dengan cara ini, metode apa yang kamu miliki? Baiklah, baiklah, berhenti berdebat. Terus berdebat dan itu akan melarikan diri entah kemana. Area ruang tidak beraturan ini tidak bisa menghentikan kita terlalu lama. Kami telah meninggalkan jejak indera surgawi di tubuhnya. Bahkan jika dia berlari ke ujung dunia, dia juga tidak bisa melarikan diri. Yang membuatku penasaran saat ini adalah apa yang ingin dilakukan bocah ini. Mata surgawi berkata dengan cemberut. Suiyuan berkata, Apa yang masih bisa dia lakukan? Ambil satu langkah pada satu waktu. Dengan sedikit kekuatannya, bahkan jika dia berlari ke ujung dunia Heavenspun, dia juga tidak bisa lepas dari telapak tangan kita. Lonesoul mencibir dan berkata, Tutup mulutmu dan dengarkan broter Heavenly Eye. Lonesoul jelas menyadarinya juga. Di antara mereka bertiga, mata surgawi memiliki pikiran yang paling tajam. Mata surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu apa yang dia coba lakukan juga, tapi... Dengan penilaian ku, anak ini benar-benar tidak akan berlarian liar seperti lalat tanpa kepala. Kejar dulu. Lihat kemana dia lari. Kedua orang itu berhenti berbicara, menunjukkan teknik gerakan mereka hingga batasnya dan terus mengejar. Sehari kemudian, mata surgawi tiba-tiba merasakan jejak indera surgawi yang tertinggal di tubuh Ye Yuan tiba-tiba berakselerasi. Bocah itu sudah keluar dari ruang tidak beraturan. Dia menuju ke arah barat laut. Arah barat laut, tempat apa yang bisa membuatnya melepaskan pengejaran kita? Mata surgawi mengerutkan kening dan memeras otaknya. Mendengar kata-kata mata surgawi, kedua orang itu tenggelam dalam pikiran. Ada cukup banyak tempat berbahaya di arah barat laut, lembah tanpa angin, laut petir, rawa air hitam, semuanya ada di arah ini. Saya rasa dia mungkin berpikir untuk bersembunyi di tempat-tempat berbahaya ini, membuat kita tidak berani mengejarnya lebih jauh. Kata Sui Yuan. Mata surgawi menganggup dan berkata, memang ada kemungkinan ini. Namun di sepanjang jalan, ada cukup banyak tempat berbahaya. Yang mana yang menjadi targetnya? Lone Soul berkata, tempat-tempat berbahaya ini sama saja baginya, semua kematian setelah masuk. Kurasa dia akan bersembunyi di dalam ketika dia ada di dekatnya setelah dia terpojok. Mata surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, salah. Dia pasti punya target, hanya saja kita belum memikirkannya. Bocah ini benar-benar lawan yang menarik. Petik 2. Sepanjang jalan, mata surgawi telah menyaksikan banyak cara Ye Yuan, dan ini benar-benar menyebabkan semangat juangnya menyala. Semua orang mengatakan bahwa dia membuka mata surgawinya. Sebenarnya, apa yang tidak diketahui orang adalah bahwa dengan mata surgawi terbuka, mata pikiran terbuka. Menggunakan ketelitian yang luar biasa untuk menggambarkannya terlalu tepat. Tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, mereka yang mampu bersaing dengannya dalam kecerdasan, belum pernah dia temui sebelumnya. Itu juga tepat dengan mengandalkan kecerdasan luar biasa bahwa tidak peduli alam mistik mana yang dia tuju, dia bisa merencanakan melawan saingannya dengan sempurna. Tapi sepanjang jalan ini, dia diplot oleh Ye Yuan mati di jalurnya dan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Dia tidak pernah berpikir bahwa menangkap anak kecil Empyrean benar-benar membutuhkan banyak usaha. Ini membuatnya merasa terhina. Tidak menangkap Ye Yuan kemungkinan akan mempengaruhi hati daunnya, membuatnya memiliki kekurangan selama kesengsaraan penyakit busuk, busuk berikutnya. Empat hari penuh berlalu, baru saat itulah Sui Yuan tiga orang keluar dari ruang tidak beraturan yang rumit. Ini membuat tiga orang Sui Yuan merasa gila. Area ruang tidak beraturan ini sangat besar, mereka tersesat di dalam berkali-kali sebelum akhirnya menemukan jalan keluar. Ye Yuan saat ini sudah lama berlari sampai dia tidak terlihat. Tiba-tiba, mata surgawi kaisar surgawi memiliki kilasan inspirasi dan berkata dengan kaget, saya mengerti. Bocah ini akan pergi ke Eight Void Mountain. Bab 2253, manusia mati dalam mengejar kekayaan, burung mati dalam mengejar makanan. Berdiri di kaki Gunung Delapan Kekosongan, Ye Yuan merasakan gelombang emosi. Pemandangan di depan matanya membuat perasaan kagum di hatinya muncul secara spontan. Mampu meletakkan formasi susunan cerdik yang tak tertandingi dan tak tertandingi memang membuatnya memiliki penghargaan terbesar terhadap penciptanya. Seluruh Gunung Delapan Void adalah lautan formasi susunan, membentang dalam garis yang tidak terputus. Tempat ini seperti jurang alam yang tidak bisa dilewati, terletak di antara alam tengah dan alam barat, memisahkan banyak sungai dan gunung. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa formasi susunan seperti laut berbintang yang sangat besar itu sebenarnya dibuat dalam semalam oleh satu orang. Alam menakutkan macam apa yang dicapai oleh kekuatan formasi dao orang ini. Ye Yuan tidak bisa membayangkannya. Lebih dari 60 tahun memahami dao, Ye Yuan berpikir bahwa dia telah mencapai alam yang menakutkan di formasi dao. Tapi di depan batasan 8th Void Mountain, itu tidak layak disebut sama sekali. Grand Array 8th Void Mountain, yang benar-benar menakutkan adalah area yang membentang 80 juta mil 8th Void Mountain adalah Grand Array yang menyatu menjadi satu kesatuan yang harmonis. Melanggar batasan dengan paksa setara dengan menghadapi seluruh Grand Array, dan akan langsung dilenyapkan. Oleh karena itu, menantang formasi harus memiliki master jalur formasi untuk memimpin sebelum seseorang bisa naik gunung. Memasuki gunung dengan gegabu setara dengan jalan yang menuju kematian. Array besar yang membentang 80 juta mil, bahkan memikirkannya terasa menakutkan. Ye Yuan bahkan merasa bahwa ini bukanlah kekuatan manusia yang bisa dicapai sama sekali. Dan melihat ke atas, Array besar ini dibentuk oleh satu formasi Array skala kecil demi satu. Formasi susunan skala kecil ini saling terkait, membentuk entitas organik, menjadi sangat harmonis. Cara semacam ini adalah dewa yang tahu berapa kali lebih cemerlang daripada Ye Yuan menggunakan batasan peringatan. Perlu diketahui, mendirikan formasi interlink skala kecil itu mudah, karena variabel yang perlu dihitung relatif sedikit. Tapi begitu formasi Array ditingkatkan, skala perhitungan akan meroket tanpa tahu berapa besar kesulitannya. Formasi Array kolosal 80 juta mil, kompleksitas komputasi tidak terbayangkan. Batas semacam ini sudah bukan yang bisa dibayangkan Ye Yuan. Pada saat ini, Ye Yuan akhirnya mengalami perasaan selalu ada seseorang yang lebih baik, dan surga dibalik surga. Ye Yuan merasa bahwa pembatasan gunung 8 kekosongan kemungkinan besar adalah karya puncak gunung Heaven Span selama puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ye Yuan, apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Melihat undulasi pembatasan yang mengerikan semacam ini, Riverwood tidak bisa menahan diri untuk menelan ludahnya. Tempat ini, sulit untuk mengukur berapa banyak orang yang meninggal setiap tahun di masa lalu. Bahkan jika seseorang membawa Grandmaster jalur formasi ke sini, momen kecerobohan dan itu juga akan menjadi hasil dari berubah menjadi abu. Apakah ada jalan lain yang bisa diambil? Ye Yuan menjawab dengan sebuah pertanyaan. Riverwood tersedak, menggelengkan kepalanya perlahan. Berat, lihat kemana kamu melarikan diri. Saat itu, tiga orang menakutkan tiba dengan peluit. Sui Yuan tiga orang akhirnya bergegas. Pergilah. Ye Yuan tidak ragu sedikitpun, langsung berbalik. Dia naik gunung. Kedatangan tiga orang Sui Yuan segera membangkitkan perhatian banyak pembangkit tenaga listrik. Terlepas dari batasan yang selalu ada, Eight Void Mountain agak seperti pegunungan biasa, tinggi dan memiliki pohon-pohon hijau subur yang berdiri dalam jumlah besar. Tentu saja, ada juga banyak peluang keberuntungan. Legenda mengatakan bahwa susunan besar ini pernah membasmi pembangkit tenaga listrik tertinggi yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya, meninggalkan peluang keberuntungan yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, ada banyak pembangkit tenaga listrik yang mencari di atas dan di bawah gunung. Dua empirins yang membawa orang cacat sebenarnya memprovokasi tiga pembangkit tenaga listrik devarilem. Apakah mereka gila? Mereka sepertinya bersembunyi dari pembangkit tenaga listrik devarilem. Itu sebabnya mereka melarikan diri ke sini. Hehehe, bertanya-tanya apakah ketiga alam deva itu akan memberikan hadiah jika kita membunuh beberapa orang itu. Semua orang sedang mendiskusikan situasinya. Tepat pada saat ini, mata surgawi kaisar surgawi berkata dengan suara yang jelas, siapapun yang dapat menahan anak ini, deva ini akan menghadiahi harta roh kaisar surgawi puncak. Hidup atau mati? Saat kata-kata ini keluar, gunung itu langsung mendidih karena kegembiraan. Hahaha, nak, ingin disalahkan, salahkan bahwa kamu seharusnya tidak memprovokasi keberadaan yang begitu kuat. Pada saat ini, master jalur formasi yang paling dekat dengan Yeyuan tertawa aneh dan menerkam ke arah Yeyuan. Dia adalah pembangkit tenaga listrik puncak empirean dan juga dewa formasi bintang tujuh. Formasi susunan di kaki gunung, dia sudah benar-benar membiasakan diri dengannya dan tidak akan memicu formasi susunan. Yeyuan hanya tertawa dingin dan menjentikkan jarinya. Aliran esensi surgawi ditembakkan pada jarak 50 kaki di depan orang itu. Dalam sekejap, nyala api biru menyala. Orang itu tidak punya waktu untuk menangis secara tragis dan sudah terbakar menjadi abu. Wajah semua orang mau tak mau berubah ketika mereka melihat pemandangan ini. Namun, daya pikat harta roh kaisar surgawi puncak membuat mereka melupakan rasa takut, menerkam ke arah Yeyuan sisi ini satu demi satu. Wajah Yeyuan dingin, jari-jarinya menjentikkan berulang kali, memicu satu demi satu batasan, memusnahkan tujuh hingga delapan orang dengan menjentikkan jarinya. Selanjutnya, kakinya tidak berhenti, berjalan lurus ke atas gunung. Ketika Suiyuan dan Lonesoul melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Saudara mata surgawi, sama sekali tidak berguna seperti ini. Suiyuan berkata dengan cemas. Mata surgawi tersenyum dan berkata, formasi susunan anak laki-laki ini luar biasa. Kekokohan keterampilan dasarnya tidak di bawah milikku. Awalnya, saya juga tidak mengandalkan orang-orang bodoh ini untuk dapat menahannya. Aku hanya ingin mereka menghalangi sejenak dan itu akan membuat kita bisa mengejarnya. Kalian berdua, ikuti aku. Pastikan untuk tidak mengambil langkah yang salah. Kalau tidak, bahkan makhluk abadi tidak bisa menyelamatkan kalian juga. Petik 2 Saat kedua orang itu mendengar, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Tetapi pada saat berikutnya, mata surgawi melanjutkan, mengambil tindakan kali ini sudah jauh melebihi harapan saya. Harga yang kita sepakati sebelumnya tidak cukup. Kedua orang itu diam-diam mengutuk rubah tua yang licik, mengancam mereka saat ini. Tetapi saat ini-saat ini, itu benar-benar tidak akan berhasil tanpa dia. Mereka hanya bisa bersumpah-sumpah dao surgawi dan menyetujuinya. Selesai dengan ini, mata surgawi mengambil langkah dan berjalan mendaki gunung. Kaisar surgawi mata surgawi layak menjadi dewa formasi bintang delapan yang super. Kecepatannya mendaki gunung tidak sedikit lebih lambat dari Ye Yuan. Tapi saat ini, Ye Yuan telah lama memusnahkan lebih dari selusin dewa formasi bintang tujuh dan mencapai ketinggian lebih dari seribu kaki. Setelah Ye Yuan membunuh lebih dari selusin orang berturut-turut, akhirnya tidak ada orang yang berani muncul lagi. Tapi saat itu, pembangkit tenaga listrik di atas benar-benar mengalir turun. Melihat adegan ini, kulit Riverwood segera berubah pucat dan dia berkata, sialan. Daya pikat harta roh kaisar surgawi puncak terlalu besar. Bahkan dewa formasi bintang delapan juga tergoda. Dengan ini, kita pasti sudah mati. Memang benar bahwa Ye Yuan tangguh, tetapi dia dibatasi oleh alam kultifasi dan bagaimanapun juga tidak sebagus dewa formasi bintang delapan. Selanjutnya, dewa formasi bintang delapan ini telah meneliti di sini selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan batasan di sini. Ye Yuan dalam masalah sekarang. Namun, sedikit senyum dingin melintas di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata, benar saja, manusia mati untuk mengejar kekayaan, burung mati untuk mengejar makanan. Karena kalian semua sangat ingin memulai perjalanan kalian, maka saya akan mengirim kalian semua. Selesai berbicara, dia berulang kali menjentikkan jarinya lagi, membunuh pembangkit tenaga kaisar surgawi yang bergegas lebih dulu. Melihat adegan ini, murid-murid mata surgawi kaisar surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut dan dia berteriak kaget, mungkinkah anak ini tidak perlu melakukan pemotongan sama sekali. Ini harus menjadi pertama kalinya dia naik gunung. Mengapa dia begitu akrab dengan pembatasan di sini? Deva ini menggunakan waktu beberapa ribu tahun ketika memahami batasan di bawah 10 mil saat itu. Kejutan kaisar surgawi mata surgawi tidak ditembakkan secara acak. Di gunung delapan void ini, setiap batasan sangat rumit. Grandmaster formasi Dao mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati, mirip dengan menginjak es tipis. Terutama orang-orang yang baru pertama kali datang dan tidak terbiasa dengan pembatasan di sini, mereka bahkan kurang berani untuk bergerak. Sesaat kecerobohan dan akan ada hasil dari binasa dan Dao menghilang. Selanjutnya, semakin jauh ke atas, semakin rumit dan mendalam batasannya. Pembatasan di atas kepala Yeyuan, itu semua adalah formasi arai peringkat delapan. Kekuatannya sangat kuat, cukup untuk membunuh kaisar surgawi. Yeyuan belum berjalan ke tempat itu, tapi dia bisa secara akurat mengatur batasan untuk meledak. Bagaimana mungkin ini tidak mengejutkan mata surgawi kaisar surgawi? Bab 2254, tumbuh lebih kuat dengan pertempuran. Dengan Yeyuan memusnahkan kaisar surgawi dengan menjentikan jarinya, kaisar surgawi itu secara alami tidak mau menunjukkan kelemahan juga. Mereka melihat ke bawah dari ketinggian dan sudah lama mendapatkan batasan di belakang mereka hingga ke ujung jari mereka. Masing-masing dari mereka berusaha untuk memicu pembatasan juga. Tapi Yeyuan sepertinya berada di halaman belakang rumahnya sendiri di dalam batasan. Itu hanya untuk melihatnya menunjukkan kahliannya dengan cara yang mempesona, mengenai simpul-simpul batasan di sekitarnya, dan memusnahkan semua serangan. Setelah itu, dia berulang kali menjentikan jarinya dan memusnahkan kaisar surgawi lainnya lagi. Ini adalah pertempuran ajaib antara pembatasan. Yang dipertandingkan bukanlah kultivasi tetapi pemahaman tentang batasan. Jelas, pemahaman Yeyuan tentang batasan di sini jauh melebihi kaisar surgawi ini. Berurusan dengan dua orang di belakangnya. Di tengah kekacauan, tidak tahu siapa yang berteriak. Semua orang segera bangun, serangan menghantam ke arah Riverwad dan Wildblade di sisi itu. Tatapan Yeyuan menjadi gelap, kecepatan tangannya semakin cepat. Dia benar-benar bertahan melawan selusin serangan kaisar surgawi dengan sempurna. Ketika mata surgawi melihat pemandangan ini, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil dan dia berteriak kaget, bagaimana ini mungkin. Mungkinkah bocah ini pernah datang ke Eight Void Mountain sebelumnya? Dia sudah memahami batasan di sini sampai tingkat yang transcendent. Petik 2 Sui Yuan dua orang juga tampak heran di wajah mereka. Yeyuan, seorang empirean kecil yang sangat sedikit, benar-benar bertahan dengan sempurna di bawah serangan lebih dari selusin dewa formasi bintang delapan. Saudara mata surgawi, sepertinya hanya kamu yang secara pribadi mengambil tindakan yang bisa menghadapinya. Kaisar surgawi Sui Yuan berkata. Wajah mata surgawi jatuh dan dia berkata, selama membiarkan orang tua ini memasuki jangkauan dalam jarak seratus kaki darinya, dia akan mati tanpa keraguan. Selesai berbicara, ketiga orang itu menaiki tangga. Dengan mata surgawi kaisar surgawi, pembangkit tenaga listrik super ini, memimpin kecepatan mereka sangat cepat. Jarak dari Yeyuan semakin kecil. Dan kecepatan Yeyuan melambat secara signifikan karena halangan dari banyak kaisar surgawi. Tentu saja, itu terutama karena dia harus melindungi dua orang Riverwood dan Wildblade. Ekspresi Riverwood sangat jelek. Dia adalah pembangkit tenaga listrik super kaisar langit-langit ke sembilan. Saat ini, dia justru menjadi beban bagi orang lain. Melihat mata surgawi kaisar surgawi dan yang lainnya semakin dekat dan dekat di belakang, dia menjadi semakin cemas di dalam hatinya. Teman kecil Yey, terima kasih banyak atas perlindunganmu selama ini. Sepertinya busur pembunuh dewa tanpa batas ini tidak ditakdirkan denganku. Anda membawanya dan terus maju, jangan pedulikan saya lagi. Riverwood mengertakkan gigi dan berkata. Agar Riverwood dapat mencapai alamnya saat ini, dia telah hidup selama satu triliun tahun dan tidak pernah mengalami berapa banyak skema dan penipuan, konspirasi dan pengecohan. Tapi orang yang benar dan setia seperti Yeyuan, itu masih pertama kalinya dia bertemu orang seperti itu dalam hidupnya. Dalam keadaan saat ini, dia pasti tidak akan mampu mengatasi kesengsaraan Hawar Deva. Sudah tidak ada banyak perbedaan antara mati cepat atau lambat. Daripada menjadi beban Yeyuan, dia lebih baik mati saja. Diam, hanya orang-orang seperti beberapa sampah ini yang belum bisa menghentikanku. Seorang pria dewasa besar berperilaku seperti seorang gadis. Tidakkah Anda merasa terhina dengan mengancam akan bunuh diri? Bersantai, saat aku tidak bisa bertahan, aku akan membuangmu. Tangan Yeyuan bergerak seperti kilat saat dia berkata dengan teriakan dingin. Tepat pada saat ini, Yeyuan menembakkan beberapa aliran cahaya lagi, meledakan kaisar surgawi lainnya, membuat Riverwood merasa terkejut. Orang ini benar-benar kuat. Berurusan dengan dewa formasi bintang delapan ini sebenarnya seperti memotong sayuran. Jika bukan karena jumlahnya terlalu banyak, Yeyuan akan lama bergegas maju. Riverwood menoleh untuk melihat dan mau tidak mau menarik seteguk udara dingin. Kecepatan mata surgawi tiga orang yang datang sangat cepat, mereka sudah hanya berjarak sekitar 500 kaki dari mereka. Siapapun yang bisa membunuh ini, kaisar ini akan menghadiahkan harta roh kaisar surgawi ditambah tiga pil tertawa surgawi yang bebas. Saat itu, mata surgawi tiba-tiba meraung lagi, seluruh gunung delapan kekosongan bisa mendengarnya dengan jelas. Cara Free Heavenly Love Pill adalah obat roh peringkat delapan. Sulit untuk membalas dengan segunung emas. Dengan ini, bahkan lebih banyak kaisar surgawi tergerak. Pembangkit tenaga kaisar surgawi di sekitarnya berkerumun, praktis menghalangi jalan ke atas. Ekspresi Riverwood berubah liar dan dia berkata, anjing ini, benar-benar tak tahu malu. Teman kecil Ye, apakah? Kamu baik-baik saja, MN. Teman kecil Ye. Dia menemukan bahwa Yeyuan benar-benar mengabaikannya. Serangan di sekitarnya menjadi semakin banyak, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, padat seperti tetesan hujan, membuat kulit kepala Riverwood mati rasa. Ketika mata surgawi melihat pemandangan ini, matanya menunjukkan senyum senang. Sui Yuan bahkan mengacungkan jempol dan berkata dengan puas, rekan mata surgawi tawis benar-benar brilian. Langkah ini benar-benar akan merenggut nyawa pang ini. Lonesoul serius dalam berbicara dan bersikap, tetapi wajahnya juga menunjukkan senyum saat ini dan berkata, mengundang rekan Daois Heavenly Eye kali ini benar-benar sangat membantu. Mata surgawi berkata dengan sombong, bocah ini memiliki pikiran yang tajam. Selanjutnya, pencapaian formasi susunannya memang sangat kuat. Pergi ke Eight Void Mountain memang pilihan terbaiknya. Sangat disayangkan bahwa dia bertemu dengan orang tua ini. Heh, bermain trik di depan orang tua ini, gunung delapan kekosongan ini akan menjadi kuburannya. Engah! Suaranya belum memudar ketika kaisar surgawi lainnya terbunuh. Of! Of! Kali ini, itu dua. Saat lain berlalu, jari Ye Yuan menjentikan berulang kali, secara langsung memusnahkan tiga kaisar surgawi. Gerakan tangan Ye Yuan menjadi lebih cepat dan lebih cepat, dan semakin tepat. Tak lama, selusin pembangkit tenaga kaisar surgawi benar-benar dibantai dengan bersih olehnya. Pada saat ini, ada lebih banyak kaisar surgawi yang berkerumun. Tapi kecepatan Ye Yuan membunuh orang semakin cepat. Membunuh sampai belakang, sudah tidak ada orang yang berani muncul lagi. Di samping Ye Yuan, bola mata Riverwood hampir keluar. Apa yang terjadi? Baru saja, dia jelas masih kewalahan. Bagaimana dia tiba-tiba meledak. Mata surgawi tiga orang masih merasa senang dengan diri mereka sendiri sebelumnya. Sekarang, mereka langsung dibuat bisu. Ini, apa yang terjadi di sini? Sui Yuan melihat pemandangan ini, terkejut sampai dia menatap tercengang dengan mulut ternganga. Tatapan mata surgawi berubah menjadi niat dan dia melihat ke arah Ye Yuan, dan tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara dingin. Bocah ini memahami formasi. Berjalan di sepanjang jalan, kekuatan formasi daunnya tumbuh lebih kuat lagi. Baru saja, dia dikelilingi, itu hanya karena dia ingin meminjam tangan orang-orang ini untuk memahami formasi susunan. Sekarang, dia memahaminya. Mata surgawi membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan kaget. Di samping, Sui Yuan dua orang mendengarkan sampai mereka tercengang dengan takjub. Kemampuan pemahaman bocah ini juga terlalu aneh, kan? Lonesoul tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mata surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah ini sudah menempuh jalannya sendiri di formasi daun. Pemahamannya tentang formasi daun sudah tepat di sumbernya. Formasi susunan Eight Void Mountain ini adalah gudang harta karun yang sangat besar bagi pembangkit tenaga listrik formation daun. Itu hanya tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan untuk menggalinya atau tidak. Bocah ini pasti tidak datang ke Eight Void Mountain sebelumnya di masa lalu, jadi inspirasi yang diberikan pembatasan di sini kepadanya sangat besar, membiarkan kekuatannya membuat lompatan kualitatif dalam waktu singkat. Desis, benar-benar anak yang menakutkan. Analisis mata surgawi sudah sangat dekat dengan kebenaran. Sebenarnya, Ye Yuan telah memahami formasi di sepanjang jalan. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana kecepatannya mendaki gunung sangat cepat. Sebenarnya, hanya saja pembatasan di kaki gunung itu terlalu sederhana. Ye Yuan mampu mendekonstruksi mereka dengan sangat cepat dan mengubahnya menjadi miliknya. Sepanjang jalan sampai mata surgawi menggunakan harta roh kaisar surgawi sebagai umpan untuk memikat dewa formasi bintang delapan untuk berurusan dengan Ye Yuan. Ini memungkinkan Ye Yuan untuk mencapai penguasaan melalui studi komprehensif tentang hal-hal di sepanjang jalan, dan membiarkan kekuatan formasi daonya membuat lompatan kualitatif lainnya. Sebenarnya, jika Ye Yuan ingin naik gunung, dia bisa saja bergegas naik. Tapi Ye Yuan tidak terburu-buru. Dia tidak melarikan diri untuk hidupnya, dia ingin mencocokkan kekuatan magis dengan mata surgawi. Hanya saja mata surgawi tidak mengetahui pikiran-pikiran ini. Bab 2255, Pertarungan Puncak. Ye Yuan mengamuk ke segala arah akhirnya membuat kaisar surgawi itu tiba-tiba terbangun. Mereka akhirnya menyadari bahwa harta roh kaisar surgawi puncak tidak begitu mudah didapat. Kekuatan pemuda ini dalam formasi dao sudah lebih kuat daripada sebagian besar dewa formasi bintang delapan. Satu-satunya hal yang dia kekurangan adalah ranah kultivasi. Tapi, di Eight Void Mountain, tempat ini di mana pembatasan kuat tersebar di seluruh bukit dan lembah. Ranah kultivasi langsung diabaikan. Pembatasan di sini terlalu kuat. Siapapun yang bisa memanfaatkan pembatasan di sini dengan baik, siapapun yang akan menjadi raja di sini. Mereka yang mampu berkultivasi ke alam kaisar surgawi, tidak ada yang bodoh. Mereka terbawa oleh harta roh kaisar surgawi puncak sebelumnya dan juga berpikir bahwa ranah Ye Yuan rendah dan mudah diganggu. Itulah mengapa mereka akan berhati-hati terhadap angin dan bergegas. Sekarang, mereka semua tahu bahwa Ye Yuan bukanlah kesemek yang lembut tetapi batu yang keras. Sementara mereka sendiri adalah telur yang akan pecah dengan benjolan. Semua orang menyebar, membuat jalan untuk jalan. Tapi kecepatan Ye Yuan mendaki gunung tidak menjadi lebih cepat. Sebaliknya, itu menjadi lebih lambat. Mata surgawi tiga orang tampak seperti mereka akan menyusul. Semua orang memiliki penampilan yang aneh. Baru kemudian mereka tahu bahwa mereka telah menjadi umpan meriam tanpa alasan atau alasan. Saya tiba-tiba menyadari bahwa orang ini sama sekali tidak peduli apakah ada orang yang memagarinya atau tidak. Apa-apaan ini, mereka yang meninggal sangat dirugikan. Anak ini memahami formasi sendiri. Pada akhirnya, kami berlari untuk membiarkannya berlatih. Bermain-main begitu lama, kita semua udara. Petik 2 Pada saat ini, kaisar surgawi di gunung memiliki dorongan untuk memuntahkan darah. Hanya pada saat ini mereka mengerti bahwa Ye Yuan sendiri yang memperlambatnya, dan bukan mereka yang menghalangi langkah Ye Yuan. Kaisar surgawi mata surgawi tiga orang menaiki tangga. Dalam sekejap, hanya ada jarak lebih dari seratus kaki. Sui Yuan tersenyum dingin dan berkata, Anak baik, kamu sama sekali tidak memikirkan kami. Suaranya belum memudar ketika aliran esensi surgawi melewati beberapa batasan dan mendarat di samping mereka. Kaisar surgawi mata surgawi menjentikkan jarinya dan memusnahkannya. Anak baik, ini memprovokasi kaisar ini. Baiklah, deva ini ingin melihat seberapa besar kemampuan yang kamu miliki, dan apakah kamu memenuhi syarat untuk menantang deva ini atau tidak. Kaisar surgawi mata surgawi memberikan teriakan dingin dan membalas pukulan dengan pukulan backhand. Ujung jari Ye Yuan menunjuk, menyelesaikannya dengan mudah. Pertarungan dua orang dalam kemampuan magis secara resmi dimulai. Kedua belah pihak masih mendaki gunung terus-menerus, mengubah batasan di sekitar mereka tanpa henti. Sementara di antara mereka, itu dipisahkan oleh jarak lebih dari seratus kaki. Pada saat yang sama, mereka juga dipisahkan oleh beberapa lapisan batasan. Dengan kecerobohan sesaat, seseorang tidak hanya akan gagal melukai lawan mereka, tetapi mereka juga akan mengubah diri mereka menjadi abu. Satu aliran esensi surgawi demi satu ditembakkan terus-menerus. Gerakan tangan kedua belah pihak menjadi lebih cepat dan lebih cepat, membuat orang melihat sesuatu secara kabur. Menonton situasi dari samping, para Grandmaster Formasi Dao itu semua tercengang dengan takjub. Kekuatan Formasi Dao yang diperlihatkan keduanya saat ini hanya membuat orang-orang takjub. Setiap gerakan dan sikapnya sangat cerdik. Kecerdasan semacam ini benar-benar berbeda dari gerakan seni bela diri. Itulah pemahaman Formasi Dao, pemahaman tentang batasan Eid Void Mountain. Sementara pada saat ini, mata surgawi kaisar surgawi akhirnya menunjukkan kekuatan menakutkan dari master jalur formasi Devarilm. Eksistensi seperti dia sudah masuk ke dalam sumber Formasi Dao, kekuatannya luar biasa sampai membuat orang putus asa. Ye Yuan hampir tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan di bawah paksaannya. Pada awalnya, Ye Yuan masih bisa bersaing dengan mata surgawi sebagai yang setara. Namun seiring berjalannya waktu, cincin pertahanan Ye Yuan semakin mengecil. Sebelumnya, pembatasan yang ditinggalkan Ye Yuan membuat kaisar surgawi mata surgawi menyerah. Itu karena mata surgawi kaisar surgawi menyembunyikan perkiraan yang terlalu rendah, ditambah dengan kecerdikan keterampilan Ye Yuan. Sebenarnya, ada kecurigaan menggunakan tipu daya. Kekuatan alam deva benar-benar tak terbayangkan. Saat ini, kedua belah pihak bentrok langsung dengan sarung tangan, mata surgawi kaisar surgawi melepaskan kekuatannya yang kuat ke ekspresi penuh keindahan dan bentuknya, mengejutkan semua orang. Ini adalah penindasan alam kultifasi. Heh, Sembrono dan Buta, dia mungkin tidak tahu bahwa tempat rekan Daois Heavenly Eye mencapai Dao adalah Eight Void Mountain. Saat itu, ia memperoleh pencerahan tentang formasi Dao di Eight Void Mountain, menjadi Grandmaster jalur formasi dalam satu pukulan. Kemudian, dia bahkan mengandalkan mata surgawi dan formasi Dao untuk mengatasi kesengsaraan Hawar Deva. Bagaimana dia bisa ditempatkan dalam kategori yang sama dengan bocah Empyrean Realm? Sui Yuan berkata dengan tatapan menghina. Berjalan di sepanjang jalan ini, mereka berulang kali menderita kerugian. Sepanjang jalan sampai mata surgawi membanjiri Ye Yuan pada saat ini sehingga mereka akhirnya memiliki perasaan peninggian setelah pemenuhan. Berbicara secara logis, mereka semua adalah monster tua yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri untuk waktu yang lama dan seharusnya tidak begitu marah. Tapi di sepanjang jalan, mereka dipimpin oleh seorang junior Empyrean Realm, dan benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak meledak lagi. Lonesoul juga tersenyum dingin dan berkata, rekan mata surgawi Taois mengetahui batasan di bawah 3.000 mil seperti punggung tangannya. Apakah bocah ini berpikir bahwa dengan memahami Dao dalam waktu sesingkat ini, dia dapat menyaingi alam Deva. Terlalu naif. Ketika dewa formasi bintang delapan itu melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka kagum tanpa henti, perasaan pemujaan muncul secara spontan. Mata surgawi Kaisar surgawi terlalu kuat. Dia benar-benar berjalan di tengah-tengah pembatasan seperti di halaman belakang rumahnya sendiri. Itu sangat disayangkan. Bakat anak itu sangat tinggi. Hanya saja menghadapi pembangkit tenaga listrik yang asli, dia masih terlalu muda dan tidak berpengalaman. Petik 2. Tes-tes, jika aku bisa mencapai ketinggian mata surgawi Kaisar surgawi suatu hari nanti, aku bisa mati tanpa penyesalan. Kekuatan yang ditunjukkan oleh mata surgawi Kaisar surgawi adalah jenis kekuatan yang membuat orang mati lemas. Itu adalah kekuatan yang terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun mereka mengagumi kekuatan dan bakat formasi Dao Yeyuan, semua ini sia-sia di depan kekuatan absolut. Bahkan wajah Riverwood juga pucat, ekspresi ketakutan di wajahnya. Di depan kekuatan yang luar biasa seperti itu, dia tidak bisa melihat harapan apapun. Jangkauan pertahanan Yeyuan sudah ditekan secara ekstrim. Mereka bertiga mirip dengan lilin yang berkelap-kelip di tiup angin, dapat dipadamkan sewaktu-waktu. Pada saat ini, Riverwood bahkan merasa bahwa Yeyuan agak sombong. Benar? Itu, sombong, kata ini. Mereka berpikir bahwa Yeyuan terlalu percaya diri, berpikir bahwa dia bisa menandingi kecerdasannya dengan pembangkit tenaga listrik Deva Rilem dengan mengandalkan formasi susunan, bahkan mengambil inisiatif untuk memprovokasi Mata Surgawi. Tapi sekarang, wajahnya ditampar oleh kekuatan kuat Mata Surgawi. Baru saja, jika dia tidak sombong dan pergi ke atas untuk melarikan diri demi hidupnya, mungkin tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, mereka sudah terkunci oleh Mata Surgawi Kaisar Surgawi. Bahkan jika mereka ingin pergi, mereka juga tidak bisa pergi. Riverwood mengakui bahwa bakat Yeyuan sangat menakutkan. Tapi justru bakat menakutkan inilah yang membuatnya kehilangan pandangan tentang siapa dirinya sebenarnya, dan bahwa dia agak bodoh. Dia lupa bahwa dia baru berusia lebih dari 2000 tahun dan hanya di alam Empirian. Bagaimana mungkin kekuatan seorang Deva diprovokasi? Sebenarnya, yang tidak diketahui semua orang adalah kejutan di hati Mata Surgawi. Kejutan di hatinya sudah tidak dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkannya. Pertarungan kedua belah pihak dalam kemampuan magis berlangsung cepat sampai membuat orang melihat sesuatu dengan kabur. Dalam sekejap, mereka bahkan bisa mengeluarkan 10.000 aliran esensi Surgawi untuk memicu pembatasan. Mereka mengubah posisi tanpa henti, tiba di antara batasan baru terus-menerus. Peralihan semacam ini membutuhkan deduksi dan kemampuan komputasi yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa dua otak mereka saat ini seperti dua superkomputer teraflop yang beroperasi dengan kekuatan penuh. Mereka harus mengalami perhitungan matematis yang tak terhitung jumlahnya setiap detik. Tapi masalahnya, dia, Mata Surgawi, sudah lama terbiasa dengan pembatasan ini. Meskipun ini adalah pertama kalinya Ye Yuan melakukan kontak dengan pembatasan ini. Dalam sekejap berali batasan, Ye Yuan sudah sepenuhnya memecahkan batasan berikutnya. Begitulah cara dia bisa mencapai peralihan yang mulus. Kalau tidak, selama ada sedikit kesalahan, dia akan menangkap kesalahan dan langsung memusnahkan pihak lain. Tapi sampai sekarang, dia tidak menemukan kelalaian yang ceroboh. Kemampuan komputasi bocah ini terlalu menakutkan. Tapi untungnya, seiring dengan pembatasan yang semakin kompleks, kemampuan Ye Yuan jelas-jelas jauh dari keinginannya. Bab 2256, membayar kembali dengan koinnya sendiri. Pertikaian seperti itu membuat orang menonton sampai mereka terpesona. Dewa formasi bintang delapan di sampingnya sudah lama menonton sampai mereka mabuk. Masing-masing dari mereka membuka mata lebar-lebar, takut kehilangan detail sekecil apapun. Formasi arai sudah mati, orang-orang hidup. Pertempuran sihir antara dua ahli puncak formasi dao seperti kompetisi pendidikan bagi mereka. Bagaimana berkonsentrasi belajar di sini bagi mereka bisa bermanfaat secara langsung seperti menonton dua ahli top mendemonstrasikan secara pribadi. Kedua orang itu berganti posisi, ketinggian pengeskalaan mereka semakin tinggi. Ye Yuan melakukan yang terbaik untuk bertahan di bawah serangan kuat mata surgawi. Riverwood dua orang mengikuti di belakang. Bahkan napas mereka hampir berhenti. Anak ini benar-benar bisa menanggungnya. Dia belum mati sampai sekarang. Benar-benar memalukan. Pembatasan di depan, saya belum mengerti. Saya sudah tidak punya cara untuk mengikuti mereka. Petik dua. Mereka sudah bertarung hingga ketinggian 2.600 mil. Pembatasan di sana juga semakin berbahaya. Ku rasa itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pertarungan dua orang dalam kemampuan magis sudah berlalu 8 hari 8 malam dalam sekejap. Selama periode ini, Ye Yuan berjaga-jaga terhadap serangan hirup pikuk Heavenly Emperor Heavenly Eye, membuat rahang semua orang ternganga. Dalam pandangan orang lain, mata surgawi kaisar surgawi jelas telah menekan Ye Yuan hingga batasnya. Ye Yuan memiliki kemungkinan jatuh kapan saja. Tapi Ye Yuan ditahan di sana seperti ini selama 8 hari 8 malam. Selama 8 hari 8 malam ini, kedua belah pihak mendaki ketinggian lebih dari 2.000 mil. 8 formasi susunan Gunung Void di atas 2.800 mil adalah susunan besar Devarilem. Kecuali, di tengah pertempuran yang membingungkan, tidak ada yang menemukan bahwa mata Ye Yuan menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Dalam 8 hari 8 malam ini, pemahaman Ye Yuan tentang formasi Dao hampir dapat mengejar jumlah total dari semua pemahamannya sebelumnya. Lebih dari 60 tahun memahami Dao membuat formasi Dao Ye Yuan dibentuk kembali. Dan pemahaman 8 hari dan malam ini membiarkan formasi Ye Yuan Dao mencapai ketinggian baru. Terutama bahwa mata surgawi kaisar surgawi memiliki pandangan asli tentang pemahaman tentang batasan Gunung 8 Void. Ye Yuan dan dia bertarung dalam kemampuan magis setara dengan menguatkan pemahamannya dengan pihak lain. Hubungan mereka berdua seperti master yang sangat bijaksana yang membimbing muridnya selangkah demi selangkah. Metode Ye Yuan untuk memahami formasi Dao mengikuti pola yang sama dengan Alcemi Dao. Kompleks untuk pembatasan formasi susunan ekstrim ini hanyalah hanya satu formasi susunan dasar demi satu di mata Ye Yuan. Tidak peduli seberapa rumit formasi arai, itu hanya mengatur formasi arai dasar ini dalam metode yang sangat cerdik, membuat kekuatan meningkat pesat dari sana. Oleh karena itu, kecepatan Ye Yuan dalam memahami formasi susunan jauh melampaui rata-rata orang. Saat itu di Gunung Fianflame, Ye Yuan mampu mendekonstruksi Grand Arai Peringkat 8 dengan kecepatan yang sangat cepat karena ini. Namun, pemahamannya sendiri adalah satu aspek. Pemahaman kaisar surgawi mata surgawi adalah aspek lain. Mereka yang mampu mencapai batas mata surgawi kaisar surgawi semuanya melangkah keluar, Dao, mereka sendiri. Di mata 10.000 orang, ada 10.000 cerita. Pembatasan formasi susunan yang sama, hal-hal yang dipahami orang yang berbeda secara alami berbeda. Membayar kembali dengan koinnya sendiri dapat membuat pemahaman Ye Yuan terhadap formasi susunan ini menjadi lebih dalam, dan bahkan dapat mengorek sumber orang yang mengatur formasi. Alasan mengapa dia memprovokasi mata surgawi, tujuannya juga terletak tepat di sini. Memang ada perbedaan antara dia dan mata surgawi kaisar surgawi. Tetapi jarak di antara mereka jauh lebih kecil dari yang dibayangkan orang lain. Sementara kaisar surgawi mata surgawi kuat sampai membuat orang putus asa, ingin membunuh Ye Yuan sama sekali bukan masalah yang mudah juga. Setidaknya, seseorang harus mencapai ketinggian di atas 2.800 mil juga. Tapi, ketika mereka bertarung sampai di atas 2.800 mil, kekuatan formasi dao Ye Yuan adalah batas lain. Kaisar surgawi mata surgawi tidak tahu apa artinya, melepaskan serangan dengan gila-gilaan. Sementara Ye Yuan mundur sedikit demi sedikit, membiarkan mata surgawi berpikir bahwa dia mencapai batasnya dan bisa menghabisinya dengan sangat cepat. Sebenarnya, kekuatan formasi daonya saat ini tidak bisa lagi disebutkan dalam nafas yang sama seperti ketika dia berada di kaki gunung dulu. Hanya saja tidak ada yang tahu. Semua orang berpikir bahwa Ye Yuan akan mati, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia mengumpulkan kekuatan untuk membuat tiga orang mata surgawi pukulan kilat. Ye Yuan tidak datang ke Eight Void Mountain secara acak. Sepanjang jalan, dia sudah merencanakan semuanya. Formasi susunan di sini sangat tangguh hingga ekstrim. Selama kekuatan formasi daunnya cukup kuat, dia bisa sepenuhnya mengandalkan formasi susunan di sini untuk memusnahkan pembangkit tenaga listrik Devarilem. Dan yang ingin dia lakukan adalah membuat seseorang menderita karena rencana mereka sendiri. Sepanjang jalan, Ye Yuan sudah menentukan dari petunjuk dan firasat bahwa mata surgawi kaisar surgawi ini sama sekali tidak bisa dianggap enteng. Karena itu, dia melakukannya dengan sangat hati-hati. Sepanjang jalan mendaki gunung, Ye Yuan maju secara bertahap dan mengukuhkan dirinya di setiap langkah, berpura-pura secara bertahap tidak mampu bertahan. Dia pernah meletakkan formasi susunan, mata surgawi kaisar surgawi harus memiliki pemahaman tentang kekuatannya. Jika dia melakukannya terlalu keras, itu akan menyerahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia menggunakan teknik menyembunyikan kekuatannya dan membiarkan mata surgawi kaisar surgawi berpikir bahwa dia hampir mencapai batasnya sedikit demi sedikit. Dia terus memahami formasi arai. Tetapi ke arah belakang, dia mengecilkan lingkaran pertahanannya dan membiarkan mata surgawi kaisar surgawi berpikir bahwa pemahamannya semakin sulit. Tapi kekuatan sejatinya maju dengan pesat. Sui Yuan dan Lone Souul masih belum sadar. Melihat lingkaran pertahanan Ye Yuan sudah dikompresi hingga batasnya, mereka tidak bisa menahan diri untuk sangat bersemangat. Hahaha, bocah, bukankah kamu sangat mampu? Kaisar ini ingin melihat kapan kamu bisa bertahan sampai. Kata Sui Yuan sambil tertawa lebar. Lone Souul juga berkata, Rekan mata surgawi taois, gandakan. Buat bocah ini berubah menjadi abu. Petik 2 Kaisar surgawi mata surgawi menganggupkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara yang jelas, Nak, formasi susunan di sini sudah hampir mencapai batas Dewa Formasi Bintang 8. Kekuatanmu seharusnya sebanyak ini, kan? Lebih jauh ke atas dan Anda akan mati tanpa keraguan. Petik 2 Kira-kira 2000 mil, ada batas antara Dewa Formasi Bintang 8 dan mereka yang melampaui Dewa Formasi Bintang 8. Melampaui 2000 mil adalah domain Devarilem. Di bawah ini, bahkan jika pembangkit tenaga listrik Devarilem secara tidak sengaja menetapkan batasan, mereka juga bisa mengandalkan kekuatan yang kuat untuk bertahan di sana dan tidak mati. Tetapi lebih jauh ke atas dan kekuatan pembatasan akan melonjak secara eksponensial. Begitu pembangkit tenaga listrik Devarilem menyalakannya, mereka akan mati tanpa keraguan. Ye Yuan masih tidak yakin saat dia berkata, Huh! Tiga foge tua, jika Anda memiliki kemampuan, hancurkan lingkaran pertahanan saya sebelum berbicara. Petik 2 Kaisar Surgawi Mata Surgawi tertawa keras dan berkata, Dewa ini memahami Dao di Gunung Delapan Kekosongan. Ini mirip dengan berjalan di tanah datar di bawah 3000 mil. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Anda, bocah ini? Hanya Anda menonton, Deva ini akan menembus lingkaran pertahananmu dan membiarkanmu mati tanpa kuburan. Saat berbicara, Ye Yuan sudah menembus jarak 2000 mil. Kaisar Surgawi Mata Surgawi tertawa keras, tiba-tiba menembakkan aliran esensi surgawi yang tak terhitung jumlahnya, kekuatannya bahkan meroket beberapa kali. Lingkaran pertahanan Ye Yuan tiba-tiba dikompresi secara ekstrim. Dalam batasan tempat dia berada, hampir tidak ada tempat untuk berhenti untuk beristirahat. Pada saat ini, Ye Yuan dan yang lainnya berada dalam bahaya. Namun, Ye Yuan juga menembakkan aliran esensi surgawi yang tak terhitung jumlahnya seperti Fata Morgana, nyaris tidak berhasil membersihkan rintangan berbahaya ini. Kecuali, semua orang tahu bahwa Ye Yuan mungkin tidak bisa lagi memblokir serangan berikutnya. Kaisar Surgawi Mata Surgawi tiga orang tertawa keras, langsung melewati 2800 mil ambang batas ini. Berat, besiaplah untuk mati. Bodoh, ruang di atas 2000 mil adalah tempat di mana Kaisar ini benar-benar dapat menggunakan kemampuanku dengan baik. Kaisar Surgawi Mata Surgawi tertawa dingin. Esensi Surgawi yang keluar kali ini bahkan meroket beberapa kali. Formasi susunan devarilem sangat rumit. Elemen aray secara alami juga berlimpah, poin yang dapat memicu pembatasan secara alami menjadi semakin banyak. Pada titik ini, dia adalah seorang pahlawan tanpa tempat untuk menunjukkan kehebatannya. Namun, tepat pada saat ini, jari-jari Ye Yuan bergerak seperti hantu, menembakkan aliran esensi surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Angka-angkanya berada di atas mata surgawi Kaisar Surgawi. Letusan tak terduga membuat seluruh Eid Void Mountain jatuh kaget. Bab 2257, kalian semua salah. Apa yang terjadi di sini? Bocah ini jelas hampir tidak bisa melakukannya sekarang. Jadi mengapa dia tiba-tiba meletus? Petik 2. Ternyata bocah ini menyembunyikan kekuatannya selama ini. Dewaku, ternyata kekuatan formasi dao miliknya sudah menyaingi yang ada di alam deva. Anak ini benar-benar aneh. Dengan satu gerakan, orang-orang di seluruh gunung kagum. Esensi surgawi yang Ye Yuan tembakan dalam sekejap, itu menghapus langit dan menutupi bumi. Ketika Sui Yuan dan Lone Soul melihat pemandangan yang mengerikan ini, mereka langsung ketakutan sampai kulit mereka menjadi pucat. Pembatasan di atas 2.000 mil sudah cukup untuk mengambil nyawa mereka. Ye Yuan mengambil tindakan saat ini jelas bertujuan untuk mendorong kematian. Rekan mata surgawi Taoist, selamatkan kami. Sui Yuan berteriak ketakutan. Cahaya yang memenuhi langit mengejutkan mata surgawi kaisar surgawi, membuat ekspresinya berubah liar. Hati kaisar surgawi mata surgawi bergetar hebat. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang kekuatan formasi dao Ye Yuan dan merasa bahwa tidak mungkin untuk mencapai tingkat seperti itu. Kecuali, Ye Yuan memahami lebih banyak batasan di Eight Void Mountain. Kejutan ini sama sekali tidak berarti. Bagaimana seseorang bisa menjadi mengerikan sampai tingkat seperti itu. Dia sebenarnya masih memiliki sisa kekuatan untuk memahami dao di bawah bombardir hirup ikutnya. Selanjutnya, apa yang dipahami Ye Yuan tidak sedikit, tetapi sangat cepat. Sebuah lompatan kualitatif. Jika Ye Yuan sebelumnya memiliki setengah kaki melangkah ke gerbang dao, maka sekarang, dia benar-benar memasuki domain dao. Namun, mata surgawi kaisar surgawi pada akhirnya adalah kekuatan utama alam deva. Meskipun dia terkejut, dia tidak panik. Itu hanya untuk melihat kaisar surgawi mata surgawi berulang kali menjentikkan jarinya, menembakkan aliran esensi surgawi yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, menetralkan batasan yang dikeluarkan Ye Yuan. Baik anak muda, Anda benar-benar licik sampai ekstrim. Bahkan kaisar ini hampir menyerah juga. Namun, ingin membalikkan keadaan dengan ini. Bermimpilah. Kaisar surgawi mata surgawi tertawa dingin dan berkata dengan nada menghina. Dia tahu batasan di atas 2000 mil ini seperti punggung tangannya. Jadi bagaimana dia bisa kalah dari seorang junior? Perangkap pembunuhan di atas 2000 mil ini seperti permainan anak-anak baginya. Retak. Tepat pada saat ini, sambaran petir yang mengejutkan tiba-tiba jatuh. Petir putih pucat merobek langit, seolah membelah langit menjadi dua. Kekuatan yang mengerikan, tepukan guntur yang meledak, terkejut sampai semua orang tiba-tiba melompat. Ada beberapa dewa formasi bintang delapan yang hampir menginjak simpul yang salah dan hampir membuat batasan. Adegan ini datang terlalu tiba-tiba, tiba-tiba sampai semua orang tidak bereaksi. Gemuruh. Sambaran petir yang mengejutkan ini mendarat di mata surgawi tiga tubuh orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Uh. Ketiga orang itu mengerang teredam, mirip dengan disambar lima petir, langsung meledakkan mereka menjadi linglung. Menerima pukulan keras seperti itu, aura tiga alam dewa yang agung segera layu secara signifikan. Terutama Kaisar Surgawi Lonesoul, tubuhnya praktis menghilang di bawah serangan ini. Meskipun dia menstabilkan sosoknya pada akhirnya dengan mengandalkan kekuatannya yang kuat, tubuhnya menjadi ilusi yang tak tertandingi sekaligus. Kaisar Surgawi Lonesoul adalah tubuh jiwa dan paling takut petir. Petir biasa bukanlah apa-apa, tetapi bagaimana kekuatan formasi susunan deva rilem ini bisa menjadi biasa. Adapun dua orang lainnya, mereka sedikit lebih baik darinya tetapi juga menderita kerusakan berat. Hanya saja pemandangan ini, di mata semua orang, bahkan lebih mengejutkan daripada sambaran petir tadi. Pembatasan dipicu. Kaisar Surgawi Mata Surgawi, Grandmaster jalur formasi ini, sebenarnya kalah dari Junior Rilem Empyrean dalam pertempuran formasi. Perubahan haluan ini terlalu mencengangkan, mengakibatkan semua orang melupakan pikiran mereka sejenak. Sedetik yang lalu, Ye Yuan sudah dalam pergolakan perjuangan menjelang kematiannya. Detik berikutnya, dia benar-benar memberikan perubahan besar yang luar biasa, memicu pembatasan alam deva. Seluruh gunung delapan void jatuh ke dalam keheningan seperti kematian. Riverwood menatap tercengang dengan takjub. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Ye Yuan, ekspresi seperti dia telah melihat hantu. Seolah baru pertama kali mengenalnya. B Mata Surgawi hilang, dia masih belum berani mempercayainya. Apakah penglihatan saya gagal? Heavenly Emperor Heavenly Ae adalah sosok legendaris dari 8th Void Mountain. Dia, dia benar-benar dikalahkan. Orang macam apa anak ini? Pencapaian formasi daunnya juga terlalu menakutkan, kan? Petik 2. Seorang bocah lelaki Empyrean kecil benar-benar melukai pembangkit tenaga listrik deva rilem. Insiden ini, kemungkinan akan menjadi legenda baru gunung delapan void. Dewa formasi bintang delapan di sekitarnya semuanya menggunakan tatapan heran untuk melihat Ye Yuan, menarik nafas dingin. Ye Yuan menatap Mata Surgawi dan berkata dengan senyum dingin, mirip dengan berjalan di tanah datar di bawah 3.000 mil. Huhu, kurasa tidak, kan? Kaisar Surgawi Mata Surgawi memahami daun pada jarak 3.000 mil dan mengetahui batasan di bawah 3.000 mil seperti punggung tangannya. Baru saja, dia masih mengatakan bahwa itu mirip dengan berjalan di tanah datar di bawah 3.000 mil. Tapi dalam sekejap, wajahnya ditampar oleh sambaran petir ini. Menderita pukulan ini, kekuatan Mata Surgawi Kaisar Surgawi segera hilang lebih dari setengahnya. Namun, pembangkit tenaga listrik deva rilem memang tangguh hingga ekstrim. Pembatasan bahwa Ye Yuan menghabiskan semua kemampuannya untuk meledakan sebenarnya tidak dapat membunuh mereka. Mata Surgawi sangat lemah, tetapi dia memiliki kebingungan di seluruh wajahnya saat dia berkata, ini. Bagaimana ini mungkin? Saya jelas sudah memecahkan semuanya. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu tahu formasi susunan di sini. Tapi sebenarnya, Anda tidak memahaminya sama sekali. Batasan Eight Void Mountain jauh lebih mengesankan daripada yang dapat Anda bayangkan. Petik 2. Pupil Mata Surgawi mengerut, bahkan lebih bingung. Kalian semua pasti berpikir bahwa batasan Eight Void Mountain adalah satu terhubung dengan yang lain. Selama Anda memahami semua batasan ini, bahkan jika Anda memecahkan batasan, Anda dapat mendaki gunung Eight Void tanpa henti, kata Ye Yuan dengan suara yang jelas. Banyak dewa formasi bintang delapan diam-diam menganggupkan kepala mereka tetapi memiliki tatapan penasaran. Mungkinkah tidak seperti ini? Kalian semua salah. Grand Array Eight Void Mountain ini adalah Grand Array yang hidup. Pada permukaan datar yang sama, ada banyak jenis pembatasan, dan tidak tetap dan tidak dapat diubah. Saat Anda memecahkan batasan, sebenarnya, Anda masih berada di dalam batasan lain. Metode kombinasi yang berbeda akan membentuk batasan dengan kekuatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketika Anda berdiri di sebuah simpul, itu mungkin titik persimpangan dari banyak batasan. Titik-titik persimpangan ini hanyalah mata formasi dari banyak formasi susunan, itu hanya bisa membiarkan Anda melewatinya dengan aman, itu saja. Tapi, memahami formasi seperti ini, mustahil bagi kalian untuk berjalan ke puncak. Kata-kata Yeyuan mirip dengan petir yang jatuh di kepala mereka, meledak di telinga semua orang. Pembangkit tenaga listrik yang bisa berjalan hingga 2700 dan 2800 mil, mana yang bukan bakat terkemuka di formasi Dao. Apakah kata-kata Yeyuan masuk akal atau tidak, semuanya jelas sekaligus. Jika formasi susunan Eight Void Mountain ini dibentuk oleh node yang tak terhitung jumlahnya, menghubungkan beberapa node akan menjadi batasan. Apa yang mereka pahami adalah batasan setelah beberapa simpul ini dihubungkan. Tapi, sebenarnya, titik-titik ini hanyalah simpul bersama yang digunakan oleh beberapa batasan. Hal-hal yang mereka pahami terlalu di permukaan. Salah, kami semua salah. Ah, jadi begitulah. Jadi begitulah. Bertahun-tahun saya memahami formasi Dao benar-benar sia-sia. Petik 2. Saya mengerti. Saya pikir formasi Dao saya sudah dekat dengan Dao, tetapi baru sekarang saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Kaisar ini akan segera turun gunung dan memahami Dao dari awal. Beberapa dewa formasi bintang delapan benar-benar turun gunung. Kata-kata Yeyuan mirip dengan dipenuhi dengan kebijaksanaan, membiarkan mereka memahami inti yang terlibat sekaligus. Baru kemudian mereka mengerti bahwa ternyata, hal-hal yang mereka pahami selama ini bukanlah apa-apa. Pada saat yang sama, ada beberapa orang dengan penampilan kosong. Sesuatu yang dijunjung selama bertahun-tahun ditolak, pukulan semacam ini bisa dibayangkan. Kaisar Surgawi Mata Surgawi memiliki tatapan tak bernyawa. Kebanggaannya selama bertahun-tahun, hancur berkeping-keping pada saat ini. Bab 2258, mengejar 3000 mil. Kaisar Surgawi Mata Surgawi yang memahami Dao di Eight Void Mountain pernah menjadi legenda tempat ini. Memahami Dao pada jarak 3000 mil, ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai oleh siapapun. Tapi, setelah 3000 mil, dia tidak bisa melangkah lebih jauh. Dia berpikir bahwa ini adalah dia menghadapi kemacetan. Ternyata dia salah sejak awal. Brat, anggap dirimu kejam. Skor ini hari ini, defa ini telah mengingatnya. Setelah aku memulihkan kekuatanku, aku pasti akan mencabik-cabik mayatmu. Sui Yuan berteriak dengan dingin, menoleh ke Mata Surgawi lagi, dan berkata, Rekan Mata Surgawi Taois, untuk apa kamu masih linglung? Masih tidak pergi, menunggu kematian. Sebenarnya, Sui Yuan sangat tidak senang di dalam hatinya. Dia mengeluarkan harga yang sangat mahal untuk mengundang Mata Surgawi. Dia tidak menyangka bahwa orang ini adalah ujung tombak timah yang bersinar perak, tampak mengesankan tetapi tidak berguna. Mengejar bermil-mil, pada akhirnya, dia benar-benar kalah dari bocah Empyrean Rilem dalam pertempuran kemampuan magis. Tentu saja, dia tidak berani terlalu berlebihan sekarang. Ingin keluar dari Eight Void Mountain, dia masih harus mengandalkan Mata Surgawi Kaisar Surgawi. Dia secara alami tahu bahwa Ye Yuan sangat mengerikan, tetapi dia tidak bisa menelan keluhan ini di dalam hatinya. Seberapa menakjubkan pembangkit tenaga listrik Deva Rilem. Tapi mereka kalah di tangan bocah Empyrean Rilem, dan bahkan di depan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, ini membuatnya benar-benar kehilangan muka. Saat Kaisar Surgawi Mata Surgawi mendengar, dia dipenuhi dengan ketakutan. Tempat ini bukanlah tempat untuk tinggal lama. Pergilah. Kaisar Surgawi Mata Surgawi tidak ragu sedikitpun, berbalik dan pergi. Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, sepertinya kamu belum mengetahui situasinya. Anda tidak akan berpikir bahwa saya akan melihat kalian turun gunung begitu saja, kan? Petik 2 Ketiga orang itu merasakan kulit kepala mereka kesemutan, berjalan menuruni gunung dengan hirup pikuk. Tetapi di bawah batasan yang berat, bagaimana mereka bisa mempercepat? Ye Yuan tidak ragu sedikitpun, menembakkan aliran esensi Surgawi yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, meledakkan batasan di sekitar tiga alam deva yang agung. Kulit kepala Kaisar Surgawi Mata Surgawi menggelitik, tidak berani berlama-lama sedikitpun, menetralkan serangan Ye Yuan dengan hirup pikuk. Tapi pemahaman Ye Yuan tentang batasan Eight Void Mountain telah lama membuatnya tertinggal beberapa jalan. Jadi bagaimana dia bisa memblokir? Gemuruh. 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 Untuk beberapa waktu, kilat, es, api yang mengamuk, lampu pedang, dan sebagainya, segala macam pembatasan tiba-tiba meledak. Gelombang energi yang menakutkan bergema di pegunungan, membuat pembangkit tenaga listrik di sekitar pegunungan berdebar dengan kecemasan dan ketakutan. Tiga pembangkit tenaga listrik deva rilem yang hebat benar-benar tidak memiliki kekuatan untuk melawan di bawah pengejaran Ye Yuan. Kaisar surgawi mata surgawi hampir akan memuntahkan darah. Pembelaannya seperti pasta kertas di depan Ye Yuan. Tapi dia tidak bisa berhenti membela. Jika dia menyerah melawan, Ye Yuan akan meledakkan lebih banyak batasan. Pada saat itu, dengan semua jenis pembatasan dipanggil, kekuatannya akan beberapa kali lipat, bahkan beberapa lusin kali dari sekarang. Meskipun batasan di bawah 2.800 mil tidak sebanding dengan deva rilem, kekuatannya juga sangat kuat. Ditambah lagi, ketiga orang itu sudah terluka parah. Kekuatan pembatasan diperbesar tanpa batas. Namun, mereka adalah pembangkit tenaga listrik deva rilem pada akhirnya. Melepaskan semua kekuatan mereka, mereka sebenarnya nyaris tidak berhasil menahan dampak pembatasan. Tentu saja, luka mereka juga terus memburuk. Delapan pembangkit tenaga listrik Void Mountain menyaksikan sampai mereka menatap tercengang dan mulut mereka ternganga. An Empyrean Rilem memburu tiga pembangkit tenaga listrik deva rilem yang hebat sampai tidak ada jalan ke surga dan tidak ada gerbang ke bumi. Adegan ini benar-benar pemandangan langka yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pembangkit tenaga listrik semacam ini, yang mana yang bukan eksistensi yang mengejutkan dunia. Tetapi di bawah kekuatan Ye Yuan yang tak terkalahkan, mereka menjadi panik. Gemuruh. Tiba-tiba, sambaran petir lain mendarat. Kaisar Surgawi Lonesoul menjerit tragis, sosoknya tidak lagi mampu mempertahankan, benar-benar menghilang antara langit dan bumi. Pembangkit tenaga listrik deva rilem yang tiada taraf dari generasinya telah mati. Dia jatuh di Eight Void Mountain begitu saja. Aku benar-benar menyaksikan kematian pembangkit tenaga listrik deva rilem hari ini. Sudah berapa tahun kita mendengar pembangkit tenaga listrik deva rilem sekarat. Pemuda ini terlalu menakutkan. Setelah hari ini, seluruh Heaven Spun World mungkin akan gemetar karenanya. Menyaksikan jatuhnya pembangkit tenaga listrik deva rilem membuat semua pembangkit tenaga listrik menghela nafas tanpa henti. Pembangkit tenaga listrik seperti itu pada awalnya adalah keberadaan terkuat di dunia, hampir memiliki tubuh abadi. Apa yang bisa membuat mereka binasa juga hanyalah kesengsaraan hawar deva yang paling menakutkan di dunia ini. Setidaknya, mereka harus mati di tangan pembangkit tenaga listrik deva second blight dan di atasnya juga. Tapi Kaisar Surgawi Lonesoul meninggal di tangan junior alam Empyrean. Kaisar Surgawi Lonesoul pada awalnya adalah pembangkit tenaga listrik jalur hantu, kultivasinya sangat hebat. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia, dia juga memiliki kelemahan dari pembangkit tenaga jalur hantu. Itu benar-benar dikendalikan oleh yang-yang ekstrim dan hal-hal yang gigih. Sebenarnya, berkultivasi dengan jenis alam Kaisar Surgawi Lonesoul, hukum petir yang bisa mengancamnya sudah sangat sedikit. Namun, tempat ini adalah Eight Void Mountain, puncak formasi Dao. Kekuatan pembatasan di sini jarang terlihat di dunia. Dia disambar petir pembatasan secara berurutan. Jadi bagaimana ada logika untuk tidak mati? Sebaliknya, itu adalah dua orang lain yang jauh lebih tangguh darinya. Tetapi pada titik ini, mereka juga sudah sangat lemah. Tidak mungkin, terus seperti ini, aku juga akan mati di sini. Sui Yuan bodoh ini, orang mengerikan macam apa yang dia provokasi. Aku ditipu olehnya kali ini. Membawanya bersama sekarang hanyalah beban. Aku tidak bisa terus seperti ini lagi. Mata Surgawi terbakar dengan kecemasan. Membawa serta dua orang sebelumnya, dia jelas bukan tandingan Ye Yuan. Tapi sekarang, dia sudah tidak bisa bertahan di bawah pemboman biadab Ye Yuan. Berpikir sampai di sini, dia tidak lagi ragu-ragu dan berteriak dengan dingin. Mata Surgawi, buka. Di sampingnya, Kaisar Surgawi Sui Yuan tertangkap basah dan hanya merasakan jiwa dewanya tiba-tiba menderita pukulan berat dari palu godam, membuatnya merasa mengantuk. Mata Surgawi, kamu. Dia hanya punya waktu untuk mengucapkan tiga kata dan dipukul terbang oleh Mata Surgawi Kaisar Surgawi dengan satu telapak tangan. Tiba-tiba, batasan yang tak terhitung jumlahnya meledak di tubuhnya. Kaisar Surgawi Sui Yuan awalnya sudah terluka parah. Saat ini, jiwa Surgawinya juga mengalami kerusakan berat. Jadi bagaimana dia masih bisa menahan pemboman pembatasan ini? Tanpa petunjuk Heavenly Emperor Heavenly Eye, dia seperti menginjak ranjau darat yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi sama sekali. Dalam satu nafas, dia ditiup oleh batasan yang tak terhitung jumlahnya menjadi setumpuk daging cincang. Pembangkit tenaga listrik Deva Rilem lainnya jatuh. Hanya saja Sui Yuan tidak mati di tangan Ye Yuan. Sebaliknya, dia mati di tangan Kaisar Surgawi Mata Surgawi. Dunia seniman bela diri begitu kejam. Dihadapkan dengan bencana yang akan segera terjadi, Mata Surgawi Kaisar Surgawi langsung mendorong orang-orangnya sendiri ke dalam lubang api. His, apa artinya kejam? Ketika semua orang melihat adegan ini, masing-masing dari mereka tidak bisa menahan nafas dingin. Tanpa dua orang ini menghalangi, kecepatan Heavenly Emperor Heavenly Eye tiba-tiba dipercepat. Di antara tiga orang, dia adalah yang paling sedikit terluka. Mata Surgawi adalah master jalur formasi Deva Rilem pada akhirnya. Kekuatan formasi daunnya sangat kuat hingga ekstrim. Dia secara alami bisa menetralisir sebagian besar kekuatan pembatasan. Sekarang, tanpa Sui Yuan dua orang menyeretnya ke bawah, kecepatannya tiba-tiba dipercepat. Wajah Ye Yuan sedikit turun, dia masih meremehkan orang ini pada akhirnya. Semakin jauh ke bawah, semakin lemah kekuatan pembatasan, dan semakin kecil bahaya bagi mata Surgawi secara alami juga. Selama dia bisa bertahan sampai di bawah 2000 mil, akan sangat sulit bagi Ye Yuan untuk menyebabkan kerusakan besar padanya lagi. Di antara tiga orang, yang paling merepotkan adalah mata Surgawi. Ye Yuan secara alami tidak ingin melepaskannya. Bahkan jika tidak membunuh, dia juga ingin menimbulkan luka serius, membuatnya tidak dapat pulih dalam waktu singkat. Kalau tidak, menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik Deva Rilem sepanjang hari, Ye Yuan akan kesulitan makan dan tidur. Dua orang itu, satu mengejar dan satu melarikan diri. Mereka tiba di kaki gunung dalam sekejap mata. Berat, bersembunyi di Eight Void Mountain seumur hidupmu jika kamu memiliki kemampuan. Selama kamu meninggalkan Eight Void Mountain, Deva ini pasti akan mencabik-cabik mayatmu. Setelah keluar dari gunung Delapan Void, mata Surgawi Kaisar Surgawi tiba-tiba menjadi ringan, melarikan diri seperti terbang. Sebelum pergi, dia bahkan meninggalkan kata-kata kasar. Wajah Ye Yuan jatuh, dan dia berkata kepada Riverwood, Senior, pinjamkan busur kepadaku. Bab 2259, mengganti panah dengan pedang. Kaisar Surgawi Mata Surgawi yang melarikan diri dari Eight Void Mountain mirip dengan harimau yang kembali ke pegunungan, seekor ikan yang memasuki lautan. Selama dia pulih sedikit, dengan sedikit kekuatan Ye Yuan, dia hanya bisa menunggu untuk dibantai, kecuali dia bisa mencapai Dao di Eight Void Mountain. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi Riverwood berubah, dan dia berkata, kekuatan busur pembunuh dewa tanpa batas sangat kuat, tetapi kekuatanmu. Ye Yuan berkata, tenang, saya memiliki skor di hati saya. Kaisar Surgawi Mata Surgawi terlalu kuat. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi. Tatapan Riverwood berkilauan dan dia berkata dengan anggukan, oke, kamu hati-hati. Setelah berbicara, dia juga tidak ragu-ragu, mengeluarkan busur pembunuh dewa tanpa batas. Dia memberikannya kepada Ye Yuan. Ye Yuan tidak mengatakan sepatah kata pun, menghapus batasan pada haluan dalam waktu singkat. Gelombang kekuatan yang mengerikan menelan keliaran. Seluruh Eight Void Mountain tercengang oleh aura mengerikan dari Limitless God Killing Bow. Artefak Dao. Itu adalah Artefak Dao. Kekuatan yang mengerikan, tidak heran mereka bertiga mengejar sampai di sini. Ketika seseorang melihat busur pembunuh dewa tanpa batas, bahkan nada suara mereka berubah. Kekuatan serangan balik yang mengerikan menyembur keluar dari busur pembunuh dewa tanpa batas, ingin membunuh Ye Yuan seperti membunuh Kaisar Surgawi itu. Tapi saat itu, aura yang lebih agung dan mengesankan tiba-tiba terlepas dari tubuh Ye Yuan, menekan kekuatan busur pembunuh dewa tanpa batas. Itu adalah tekanan dari Gunung Leser Heavenspan. Artefak Dao. Alasan mengapa itu disebut Artefak Dao adalah karena akumulasi dao yang kuat yang tersembunyi di dalamnya mirip dengan Heavenly Dao yang turun secara pribadi. Tetapi Artefak Dao apapun masih memucat dibandingkan ketika di depan Gunung Leser Heavenspan. Keangkuhan busur pembunuh dewa tanpa batas yang baru saja menunjukkan kepalanya benar-benar ditekan oleh Ye Yuan. Semua ini diam-diam diselesaikan dalam sekejap ketika Ye Yuan mencengkeram busur pembunuh dewa tanpa batas. Para pengamat tidak mendeteksinya sama sekali. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka mau tak mau menjadi pucat karena ketakutan. Riverwood bahkan tampak tercengang. Harta karun yang begitu berharga, tidak ada cara untuk mengendalikan jika kekuatan seseorang tidak normal. Tapi Ye Yuan sebenarnya tidak menderita sedikitpun serangan balik saat memegangnya di tangannya. Faktanya, dia merasakan ketakutan, emosi ini, dari busur pembunuh dewa tanpa batas. Ini membuatnya merasa sangat tidak masuk akal. Mengapa artefak dao takut pada Empyrean? Tetapi semakin dia menyangkalnya, semakin kuat perasaan ini. Ye Yuan mencengkeram busur pembunuh dewa tanpa batas di tangannya, auranya langsung meroket ke puncak. Seolah-olah gunung delapan void yang sangat besar hanya memiliki dia sendiri yang tersisa. Pedang? Ayo! Ye Yuan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat, esensi surgawi yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, membentuk pedang ringan. Busur melengkung, pedang berlekuk. Gerakan-gerakan ini diselesaikan dalam sekali jalan, seperti awan mengambang dan air yang mengalir, alami dan halus. Delapan pembangkit tenaga listrik void mountain sudah tercengang dengan takjub. Ye Yuan benar-benar mengganti panah dengan pedang dengan memadatkan pedang dengan kekuatan sumber. Setiap elemen bukanlah sesuatu yang seharusnya terjadi pada seorang seniman bela diri di wilayah Ye Yuan. Namun, hal-hal mustahil ini berkumpul pada dirinya sendiri. Esensi, energi, dan semangat Ye Yuan mengalir ke dalam busur pembunuh dewa tanpa batas dengan gila-gilaan. Namun, artefak Dao adalah artefak Dao. Semua kekuatan di tubuh Ye Yuan hampir habis dalam sekejap. Sementara dia hanya menarik sudut yang sangat kecil pada busur pembunuh dewa tanpa batas. Tapi sudut yang sangat kecil ini sudah cukup. Pergilah. Ye Yuan menangis dingin, jari-jarinya sedikit terlepas. Pedang cahaya menghilang dengan swash. Gemuruh. Napas kemudian, ledakan keras yang menakjubkan datang dari kejauhan. Berbicara tentang itu lambat, tetapi sebenarnya, dari saat mata surgawi pergi ke Ye Yuan mengejar, kemudian untuk menarik busur dan melepaskan anak panah, itu hanya beberapa napas waktu. Dengan kecepatan mata surgawi saat ini, jaraknya hanya beberapa juta mil. Jarak ini sama sekali tidak terhitung sejauh panah artefak Dao. Perasaan surgawi Ye Yuan terus-menerus terkunci padanya. Dengan panah ini merobek langit, ia tiba dalam sekejap. Artefak Dao ditambah dengan pedang sumber Ye Yuan, seberapa menakjubkan kekuatannya. Tidak perlu melihat, Ye Yuan juga tahu bahwa mata surgawi harus memulihkan diri selama lebih dari seribu tahun bahkan jika dia tidak mati kali ini. Seluruh gunung terdiam, semua orang meletakkan barang-barang di tangan mereka dan memandang pemuda ini yang bukan siapa-siapa. Dalam beberapa hari, di antara tiga pembangkit tenaga listrik Devarilem yang hebat, dua tewas dan satu terluka parah. Prestasi pertempuran yang membanggakan ini sudah cukup untuk ditulis dalam catatan sejarah. Memikirkan kembali sekarang, semua orang juga merasa seperti sedang bermimpi. Orang aneh macam apa anak ini? Kaisar ini telah memahami Dao di Eight Void Mountain selama bertahun-tahun dan itu tidak bisa dibandingkan dengan hari-harinya yang sangat sedikit. Petik 2 Tidak hanya kemampuan pemahamannya yang luar biasa, tetapi dia juga bahkan dapat menekan artefak Dao dan memahami sumber pedang Dao. Bagaimana bisa ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Bocah ini jelas memiliki artefak Dao di tangannya. Tetapi mengapa saya sebenarnya tidak memiliki keinginan untuk merebutnya? Petik 2 Berurusan dengannya pasti memiliki rencana yang pasti. Begitu kamu tidak bisa membunuhnya, konsekuensinya akan menjadi bencana besar. 8 Void Mountain adalah tanah suci dari jalur formasi, peluang keberuntungan yang tersembunyi tidak terhitung jumlahnya. Pembangkit tenaga listrik yang datang ke sini untuk memahami formasi dan menggali harta terlalu banyak untuk dihitung. Bahkan Kaisar Surgawi tingkat tinggi juga tidak minoritas. Hanya saja beberapa hari ini, Ye Yuan dan Mata Surgawi dua pihak mengirim gunung 8 Void menjadi gelisah. Melihat Ye Yuan menebang alam devas secara besar-besaran, dampak semacam ini terlalu kuat, mengakibatkan harta berada di depan, tetapi mereka tidak berani memiliki desain di atasnya. Beberapa hari yang lalu, orang-orang yang memiliki desain di atasnya semuanya sudah berubah menjadi debu. Bahkan pembangkit tenaga listrik Deva Rilem mati, apalagi mereka. Tentu saja, ada beberapa orang yang melihat bahwa Ye Yuan lemah, tatapan mereka juga menunjukkan sinar mematikan. Tapi tidak ada yang berani maju. Tempat di mana Ye Yuan berada-berada di pinggiran pembatasan. Dia bisa memasuki Gunung Delapan Void kapan saja. Di dalam batasan, Ye Yuan hampir tak terkalahkan. Ketinggian tinggi Gunung Delapan Void secara alami memiliki beberapa ahli alam Deva yang tersembunyi juga. Awalnya, pertarungan di sini tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka juga tidak bisa diganggu. Tapi saat itu ketika Ye Yuan mengeluarkan busur pembunuh dewa tanpa batas, masih ada beberapa orang yang tergerak. Hanya saja masih belum ada yang berani mengambil tindakan. Gerobak terbalik di depan adalah peringatan bagi orang-orang di belakang. Merusak basis kultivasi seseorang untuk artefak dao tidak sepadan. Pergi, naik gunung. Ye Yuan melemparkan busur pembunuh dewa tanpa batas kembali ke Riverwood dan menelan pil obat sendiri, dengan cepat memulihkan kekuatan fisiknya. Tetapi meninggalkan Gunung Delapan Void saat ini jelas bukan langkah yang bijaksana. Delapan pembangkit tenaga listrik Gunung Void terlalu banyak, pergi dengan tergesa-gesa tanpa pulih ke kondisi puncak setara dengan seekor domba yang berjalan ke mulut harimau. Saat ini, semua orang sedang menatapnya. Sulit untuk menjamin bahwa orang tidak akan dipindahkan. Di oleh Ye Yuan sebelumnya, beberapa pembangkit tenaga Kaisar Surgawi tahap menengah dan akhir semuanya langsung turun gunung dan memahami dao dari awal. Pada saat ini, ada cukup banyak pembangkit tenaga listrik di kaki gunung juga. Adapun mereka dengan kekuatan lemah di kaki gunung, mereka saat ini gemetar di sepatu bot mereka. Bagaimanapun, artefak dao semacam ini, kekuatannya benar-benar terlalu besar. Ye Yuan memegang busur pembunuh dewa tanpa batas di tangannya sebelumnya, bahkan ada kesalahpahaman bahwa dia bisa menembak melalui langit ini. Pana itu sebelumnya, orang-orang menganggap bahwa bahkan Kaisar Surgawi Cakrawala pertama akan merasa sangat sulit untuk menerimanya. Pana ini juga membuat Ye Yuan memiliki pemahaman yang jelas tentang betapa menakutkannya artefak dao. Tidak heran begitu banyak orang akan tergerak. Ye Yuan membawa kedua orang itu dan langsung pergi sejauh 2.800 mil. Hanya untuk melihatnya berulang kali menjentikan jarinya, kekuatan pembatasan tiba-tiba meletus. Adegan ini membuat semua orang ketakutan. Apa yang dilakukannya? Bunuh diri. Seseorang berteriak kaget. Tapi, pada saat berikutnya, energi spiritual Eight Void Mountain tiba-tiba melonjak, berkumpul ke arah Ye Yuan sisi ini. Di area 3.000 mil, seorang ahli jalur formasi Deva Rilem tercengang saat dia berkata dengan kaget, ini. Batasan Eight Void Mountain masih bisa dimainkan seperti ini. Sepertinya Deva ini benar-benar salah dalam beberapa tahun ini. Ternyata batasan delapan gunung Void yang dipicu Ye Yuan sebenarnya adalah arai besar pengumpulan roh. Bab 2260, maaf tentang ini. Itu masih bisa digunakan seperti ini. Saya tidak pernah tahu bahwa pembatasan Eight Void Mountain bahkan dapat memicu Grand Array pengumpulan roh. Array Grand Gathering roh di atas 2.800 mil, kekuatannya luar biasa. Bocah ini akan menerobos. Petik 2. Eight Void Mountain selalu identik dengan bahaya. Di bawah batasan yang kuat di sini, tidak tahu berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang jatuh di sini. Tetapi mereka belum pernah mendengar bahwa pembatasan di sini masih dapat digunakan sebagai Grand Array pengumpulan roh. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa Ye Yuan sudah tidak memahami formasi susunan. Dia sedang bermain dengan formasi Array. Kecerdikan dalam berbagai taktik tergantung pada kecerdasan ibu. Jelas, Ye Yuan memahami Dao di sini sudah mendapatkan esensi sejati dari jalur pembentukan gunung Eight Void. Sebaliknya, mereka berhati-hati dalam mengambil setiap langkah di sini, seperti menginjak es tipis, takut membuat batasan. Apa yang mereka pahami hanyalah formasi Dao yang sangat dangkal. Sekitar 2.800 mil dan di atas Spirit Gathering Grand Array, energi spiritual sangat berlimpah, membentuk kabut tebal di sekitar Ye Yuan. Dia membawa Riverwood dan Wildblade ke tempat yang aman di luar kabut dan berkata, kalian membantu menjagaku. Setelah berbicara, dia masuk ke dalam kabut. Di bawah energi spiritual yang begitu tebal, kekuatan Ye Yuan yang terkuras berada di tengah pemulihan yang cepat. Dia duduk dalam batasan, kedua matanya tertutup rapat. Dia memahami pemahaman formasi Dao di sepanjang jalan. Ye Yuan berjuang sampai 2.800 mil jauhnya dari kaki gunung. Hal-hal yang diperoleh tidak hanya memusnahkan alam deva. Delapan susunan agung gunung void seperti lautan luas. Semakin dia menafigasi, semakin dia merasa tidak terduga. Dengan Ye Yuan yang datang jauh-jauh, dia memiliki banyak pemahaman dan membutuhkan waktu untuk mencerna sedikit. Sementara pada saat ini, dunia kekacauan di dalam tubuh Ye Yuan akhirnya tidak bisa menahan diri dan mulai berkembang sekali lagi. Di dalam tubuh Ye Yuan, metode kultivasinya mulai beroperasi dengan sendirinya. Dia mulai maju menuju keos rilem tahap akhir. Semua pikiran dan tubuhnya dimasukkan ke dalam pemahaman formasi Dao. Pemahaman ini berlangsung selama 7 tahun. Dalam waktu 7 tahun, Ye Yuan akhirnya sepenuhnya memahami formasi Dao di 2.800 mil. Tanpa sadar, sudah mencapai keos rilem tahap akhir, hanya ada satu langkah lagi dari penyelesaian besar keos rilem. Sepertinya aku menyerap sedikit energi spiritual selama 7 tahun ini. Ye Yuan menghapus batasan dan menyebarkan kabut, semuanya kembali ke ketenangan. Tiba-tiba, dia menemukan satu tatapan kesal demi tatapan yang saat ini melihat ke arahnya. MN, semua menatapku seperti ini untuk apa? Sepertinya aku tidak menyinggung mereka, kan? Ye Yuan berkata dengan tatapan ingin tahu. Wildblade memiliki ekspresi aneh saat dia berkata, Tuan muda, Anda tidak menyinggung mereka. 7 tahun ini, gunung yang penuh dengan pembangkit tenaga listrik ini semuanya telah tersinggung oleh Anda. Petik 2. Melihat Ye Yuan memiliki pandangan kosong, Riverwood menambahkan dengan senyum pahit dan berkata, formasi susunan Anda hampir menjarah semua energi spiritual. 7 tahun ini, pembangkit tenaga listrik di seluruh gunung tidak dapat berkultivasi. Petik 2. Ye Yuan hanya peduli tentang pengasingan tertutup saat itu dan tidak terlalu memikirkannya. Selama 7 tahun ini, ia menyerap lebih dari sejumlah besar energi spiritual. Formasi susunan di atas 2.800 mil, kekuatan mereka menyaingi Devarilem. Grand Array pengumpulan roh seperti itu, seberapa mengerikan kekuatannya. Karena Ye Yuan saat ini kira-kira setara dengan puncak ke-8 cakrawala Empyrean. Dia juga tidak berpikir, dengan kemampuan pemurnian aneh dari Chaos Heaven Spun Cannon, mampu membiarkannya menembus 2 batas kecil berturut-turut, seberapa besar kapasitas energi spiritual yang dibutuhkan. Energi spiritual 8 Void Mountain sangat berlimpah. Selanjutnya, semakin jauh ke atas, semakin tebal energi spiritualnya. Grand Array pengumpulan roh Ye Yuan terlalu tidak masuk akal. Energi spiritual di atas, tidak bisa merebutnya sama sekali. Jadi itu hanya menyambar energi spiritual di bawah. Kekuatan utama yang memahami formasi Dao di sini, semuanya dihitung dengan puluhan ribu tahun. Mereka berkultivasi sambil memahami Dao di sini. Tapi Ye Yuan menguras energi spiritual yang mereka kembangkan kering, bagaimana mungkin mereka tidak kesal. Tapi Kaisar Surgawi ini juga tidak berani menyinggung Ye Yuan, takut dia akan memukul mereka dengan sambaran petir. Tidak ada pilihan, mereka hanya bisa bertahan dan berharap dia akan segera selesai berkultivasi. Siapa yang tahu bahwa orang ini benar-benar tak tahu malu. Saat dia berkultivasi, itu tujuh tahun. Tujuh tahun ini, budidaya pembangkit tenaga listrik di bawah 2.800 mil hampir tidak membuat peningkatan sedikitpun. Kebencian gunung yang penuh dengan pembangkit tenaga listrik tumbuh semakin berat. Riverwad dan Wildblade hampir tidak tahan lagi. Jika Ye Yuan masih belum bangun, mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk mengambil inisiatif untuk membangunkan Ye Yuan lagi. Ye Yuan menguap dan berkata dengan kepalan tangan, Senior, maaf tentang itu. Ye ini memahami Dao di sini dan lupa waktu sejenak, benar-benar minta maaf. Petik 2 Mengatakan bahwa dia menyesal, Ye Yuan sama sekali tidak memiliki penampilan yang meminta maaf. Dia mengandalkan kemampuannya untuk merebut energi spiritual. Jadi siapa yang dia ganggu? Gunung Delapan Void ini tidak dibuka oleh seseorang, kan? Siapa yang menetapkan aturan untuk melarang kultivasi di sini? Ye Yuan bukan orang yang sombong, tidak ada gunanya dia menyalahkan dirinya sendiri untuk hal semacam ini. Menerobos dua alam kecil dalam tujuh tahun, dia masih sangat puas. Di Eight Void Mountain, sekelompok Kaisar Surgawi berani marah tetapi tidak berani berbicara. Untungnya, itu hanya tujuh tahun. Jika Ye Yuan memahami selama 80 hingga 100 tahun di sini, mereka mungkin juga turun gunung. Pada saat ini, sesosok perlahan berjalan turun dari atas gunung. Itu Kaisar Surgawi Siu Yun. Untuk apa dia menemukan yang bermarga Ye itu? Kaisar Surgawi Siu Yun adalah legenda gunung Delapan Void, sebuah eksistensi di atas 3.500 mil, bahkan lebih menakutkan daripada mata Surgawi Kaisar Surgawi. Mungkinkah dia mencari masalah? He? Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Ingin mencari masalah? Dia pasti sudah lama melakukannya. Mengapa dia menunggu yang bermarga Ye itu selesai berkultivasi? Petik 2. Saat sosok ini keluar, itu segera menyebabkan kegemparan. Kaisar Surgawi Siu Yun adalah eksistensi yang menakutkan di atas 3.500 mil, kultivasinya sangat menakutkan. Keberadaan seperti Kaisar Surgawi mata Surgawi harus menundukkan kepala mereka dalam penyerahan di depannya juga. Kaisar Surgawi Siu Yun perlahan berjalan ke sekitar Ye Yuan dan membuka mulutnya dan berkata, orang tua ini adalah Siu Yun. Teman kecil Ye selesai berkultivasi. Jadi, apakah kamu akan turun gunung? Ye Yuan menggenggam tangannya dan berkata, saya Ye Yuan menawarkan salam kepada senior Siu Yun. Apa yang dikatakan senior benar? Ye ini baru saja akan turun gunung. Siu Yun berkata, formasi dao teman kecil Ye dapat menggerakkan para dewa, membuat orang tua ini mengagumi tanpa henti. Aku ingin tahu di mana teman kecil Ye diajari. Orang tua ini ingin mencari waktu untuk pergi dan bertukar pandangan dengan teman kecil Ye. Aku ingin tahu apakah aku bisa. Saat kata-kata ini keluar, penonton menjadi gempar. Kaisar surgawi Siu Yun, keberadaan bangga macam apa dia. Dia benar-benar merendahkan dirinya dalam berkenalan. Lebih jauh lagi, nada suaranya tidak terlihat seperti berbicara dengan junior, tapi seperti sedang berbicara dengan teman sebayanya. Jelas, dia merasa bahwa Ye Yuan sudah memiliki kualifikasi ini. Terhadap keberadaan seperti itu, Ye Yuan sudah lama terbiasa dan tentu saja tidak akan merasa kewalahan oleh bantuan yang tak terduga. Seketika, Ye Yuan mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, Ye ini berasal dari bodhidharma elang surgawi perbatasan selatan. Jika senior Siu Yun tertarik untuk datang, secara alami saya akan merasa sangat terhormat dengan kehadiran Anda yang ramah. Baiklah, Ye ini masih memiliki hal-hal penting. Aku pamit dulu. Siu Yun sedikit mengangguk dan berkata, bodhidharma elang surgawi perbatasan selatan, bukan. Oke, orang tua ini telah mencatatnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas, jika Anda semua menginginkan artefak Dao teman kecil Ye, itu menjadi musuh dengan deva ini. Suara ini langsung menyebar ke seluruh Eight Void Mountain. Kaisar surgawi yang memiliki kekuatan luar biasa sebenarnya sudah sangat ingin bertindak di dalam hati mereka. Bagaimanapun, daya pikat artefak Dao terlalu kuat. Lebih jauh lagi, selama Ye Yuan meninggalkan batasan kuat Eight Void Mountain, dia hanyalah bocah kecil Empirean Rilem. Dengan kekuatan Kaisar surgawi tahap akhir mereka, mengapa mereka peduli dengan seorang Empirean? Tapi kalimat dari Kaisar surgawi Siu Yun ini segera menghilangkan pikiran mereka. Ye Yuan bisa tersinggung, tapi Kaisar surgawi Siu Yun, mereka tidak mampu menyinggung yang terakhir.